Puji Tuhan selamat malam buat teman-teman apa kabar kita hadir kembali pada malam hari ini dan bersyukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini kendala teknis agak membuat kami jadi terlambat tapi kami bersyukur kalau Tuhan selalu setia dan memberi kami kesempatan untuk bisa berbagi tentang kebenaran tentang Injil yang tentunya berkuasa untuk menyelamatkan manusia Injil adalah firman dan firman itulah kebenaran yang bisa menyelamatkan yang perlu kita pahami bahwa firman itu tentu hanya satu artinya di dalam satu kitab jadi kalau ada dari kitab-kitab lain yang mengaku-ngaku bahwa ini juga adalah firman maka coba dipastikan baik-baik, dicek baik-baik karena tidak mungkin kebenaran itu ada dua tidak mungkin firman itu ada berlabuh di dua pelabuhan tidak mungkin firman itu dikendarai oleh dua kapal firman itu pasti hanya satu, kebenaran itu hanya satu, dan Tuhan itu hanya satu sayang sekali kalau Anda beriman tapi ternyata apa yang Anda imani itu bukan Tuhan apa yang Anda percayai ternyata bukan firman ini hal yang perlu sekali untuk setiap teman-teman memastikannya agar jangan sampai hidupmu sia-sia karena ingat hidup di dalam dunia ini hanya sementara kehidupan sesudah sesudah inilah yang kekal sesudah meninggalkan dunia itulah kehidupan yang kekal nah kehidupan kekal itu ada dua tempat satu surga surga yang surga yang luar biasa surga yang dipenuhi dengan semua kebaikan Tuhan dan tentu satu lagi adalah kehidupan di dalam penghukuman yaitu neraka yang kekal neraka yang kekal jadi pastikan baik-baik jangan sampai Anda tersesat dan Anda salah memilihnya karena ada pengajaran yang mengatakan bahwa sesudah masuk neraka sesudah dicelup neraka manusia dipindahkan ke surga ini kan apa logika yang tidak nyambung sama sekali bagaimana dasarnya kok menuju kepada kehidupan kekal kok bisa dipindah-pindah seandainya kalau kehidupan manusia bisa dipindah-pindah maka tidak perlu ada pemberitaan firman di tengah-tengah dunia tidak perlu ada penyampaian aturan-aturan yang Tuhan nyatakan kepada manusia toh pada akhirnya juga manusia akan dipindahkan dari neraka justru karena di dalam kehidupan kekalan itu tidak ada lagi perpindahan kalau Anda masuk neraka Anda tidak mungkin bisa keluar dari situ kengerian yang tak terlukiskan satu detik pun Anda akan luar biasa kesakitan yang dialami oleh manusia di tempat itu karena api di dalam neraka itu bukan api kelas-kelasnya dunia bukan api yang melebur besi atau api yang memanaskan emas memurnikan emas api yang ada di dalam neraka nanti adalah api yang panasnya berjuta-juta derajat celcius jadi persiapkan dirimu jangan sampai Anda salah masuk tempat jangan sampai Anda salah beriman kepada orang yang tidak jelas carilah kebenaran itu supaya Anda ketemu yang kita juga harus perhatikan seperti yang saya sampaikan berulang-ulang kebenaran itu adalah satu hal yang sangat ditentang oleh iblis kebenaran itu adalah satu hal yang sangat dibenci oleh setan karena setan tidak ingin manusia mengalami itu setan tidak ingin manusia memiliki kebenaran setan tidak ingin manusia berjumpa dengan kebenaran karena kalau kebenaran dijumpai manusia maka manusia akan meninggalkan kesalahan kalau kebenaran dijumpai oleh manusia maka manusia akan meninggalkan dosa-dosanya kalau kebenaran dijumpai oleh manusia maka manusia akan menanggalkan semua kenajisan hidup dan manusia akan berpindah dari kematian kepada kehidupan. Tetapi yang disayangkan manusia tidak berjumpa dengan kebenaran tapi manusia hanya berjumpa dengan ajaran. Manusia hanya berjumpa dengan peraturan-peraturan yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan bertuhan dan lain-lain. Tapi sebetulnya sangat mudah dan sangat gampang untuk melihat ajaran ini dari Tuhan kah? Atau dari karangan kah manusia? Atau dari kebohongan atau dari berita hoax kah? Sangat mudah. Dari pengajarannya itu kelihatan. Apa yang disampaikan itu pasti tidak bisa dibantah. Itu adalah sesuatu yang sangat sederhana dan sangat mudah untuk kita paham. Sekaligus sangat mudah untuk kita meninggalkan kebohongan dan hal-hal yang tidak benar. Firman Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu mengenal. Dari buahnya lah. Kalau ada satu ajaran yang terus menyuarakan kebencian, yang terus menyuarakan fitnah, yang terus menyuarakan peperangan, yang terus menyuarakan tumpahkan darah. Nah, sudah bisa dipastikan kok, dengan begitu mudah kita bisa mengenali apakah Tuhan, mungkinkah Tuhan yang baik itu mengajarkan seperti itu? Mungkinkah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang itu mengajarkan kebencian kepada manusia? Sehingga manusia harus saling membenci satu dengan yang lain, terus memisahkan diri secara eksklusif. dan menyingkirkan hal-hal yang berbeda imannya. Tuhan Yesus mengajarkan sempurna. Dialah Allah yang pengasih dan penyayang. Dari banyak kata-kata firman yang disampaikan oleh Tuhan, menunjukkan dia Allah yang sempurna. dan tidak ada yang lain. Hanya dia satu-satunya. Dialah satu-satunya Allah. Bukan salah satu dari Allah. Dialah satu-satunya Allah itu sendiri. Dialah demaitika. Dia berkata, Kasihilah mesomu. Berdoalah buat mereka. Mintalah berkat buat mereka. Hanya karena manusia terlalu rusak logikanya karena sudah dikuasai setan, makanya ayat seperti ini pun mereka gak bisa tangkap. Kalau inilah sebuah firman yang berasal dari Tuhan. Yang sanggup menyelamatkan hidup manusia. Tuhan itu penyelamat. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dari bahaya, dari kematian, dari semua penderitaan, Tuhan datang untuk menyelamatkan. Makanya dari pengajarannya tidak bisa disangkal. Kemutlakan daripada bahwa The mighty God adalah Tuhan Yesus sendiri. Jikalau kamu ditampar pipi kananmu, Berikan juga pipi kirimu. Wah luar biasa. Mana ada manusia bisa mengajarkan seperti ini. Dan tidak akan pernah ada Allah atau Tuhan yang bisa mengajarkan seperti itu kecuali dia, dialah satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar. Jikalau engkau diminta berjalan satu kilometer, satu mil, berjalanlah dua mil. Jikalau orang meminta bajumu, serahkan juga jubamu. Jikalau orang meminjam kepadamu, jangan meminta balik. Inilah pengajaran kasih sayang yang Tuhan tunjukkan buat manusia. Supaya setiap kita bisa hidup di dalam kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Karena dia tidak ingin manusia menderita. Orang kalau meminjam berarti dia sedang menderita. Tuhan yang sempurna itu adalah Tuhan Yesus. Dia tidak pernah mengajarkan balas-membalas. Ada satu-dua orang Kristen yang meninggalkan berhianat. Tuhan Yesus tidak pernah marah-marah. Tumpahkan darahnya. Dia telah berhianat terhadap aku. Bahkan Tuhan sedih menangis. Kasian orang ini akan masuk ke dalam kebinasaan. Tapi itulah hakikat Tuhan yang sempurna. Dia tidak pernah bisa memaksa manusia. Semua kembali kepada keputusan manusia itu sendiri. Karena dia menjadikan manusia itu dengan free will. Kehendak yang bebas. Silakan kita putuskan. Kita mau ikut berbuat dosa Atau kita mau berbuat kebenaran. Kita mau ikut Tuhan Yesus Atau kita mau Mengikuti iblis. Contohnya sudah jelas Dari Taman Eden. Tuhan mencegah manusia Dari kematian. Tuhan ingin menghindarkan manusia Dari kesengsaraan. Tuhan ingin Supaya manusia itu bahagia. Supaya manusia itu hidup kekal. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa Jangan makan buah itu. Nanti kamu mati. Tuhan sangat sayang kepada manusia. Itulah Tuhan yang benar. Tapi setan datang dan berkata Makan saja. Makan saja. Setan datang membawa berita bohong. Berita hoax. Setan pun mengeluarkan kata-kata Tapi kata-kata beracun yang mematikan. Dan itu digambarkan Kenapa ada ular beracun. Ular beludak. Semua yang ada di alam ini Itu semuanya adalah Merupakan analogi Untuk manusia Makhluk yang sempurna Yang begitu dikasih Tuhan Untuk memahami Bagaimana Tuhan ingin Memperkenalkan manusia Kepada sebuah kehidupan Yang benar-benar sempurna. Kalau sampai manusia tergigit Dan terkena racunnya Ular beludak Maka manusia Dalam hitungan detik Dia akan mati dengan seketika Kalau manusia terkena racunnya setan Maka dia tidak butuh waktu lama Pada waktu manusia Mencama buah itu Memakan buah itu Seketika racun setan Menyebar di dalam kehidupan mereka Dan pada saat itu juga Hal yang paling pertama Yang mereka alami Mereka Telanjang Rasa malu Yang begitu luar biasa Tiba-tiba mereka Meliputi mereka Rasa ketakutan Yang begitu luar biasa Hadir di dalam Di dalam manusia Adam dan Hawa pada waktu Betapa jahatnya setan Hati-hati teman-teman Ya Karena setan kalau datang itu Pasti juga membawa Kata-kata Cuma kata-kata ini Setan Setan bodokin manusia Setan berkata Di dalam pikiran manusia Ini juga firman Ini yang benar Kalau ini Tidak benar Ini dipalsukan Sudah Ini loh yang benar Ya Ini tidak benar Ini dipalsukan Sudah Itu kan Sampah betul Setan punya cara kerja Itu sama sekali Dengan apa yang terjadi Di taman Eden Ya Sudah begitu sederhana Sudah begitu Simple Dan sudah Begitu terang Beneran Disampaikan Injil kebenaran itu Tapi karena Racun setan Menyebar Begitu kuat Di dalam manusia Sehingga mereka Selalu lebih senang Kepada dusta Dan takia Daripada kebenaran Itu sendiri Yang sanggup Pemberdekakan manusia Nah Pada malam hari ini Teman-teman Kita akan kembali Membahas Satu ulasan Daripada Seorang Yang Mengaku Dia mu'alaf Ya Sekarang Dia sudah jadi Ustadz Namanya Si Hasan Lubis Ya Katanya dulu Si Aliteus Dulu Aliteus Ya Sekarang namanya Hasan Lubis Tapi saya lihat Dari Dari tampilan-tampilan Dari gaya-gayanya Ini Kayaknya 11-12 Dengan Nandar 11-12 Juga dengan Si siapa tuh Dengan Kainama Bangun Samudera Stefan Indra Wibowo Ali Mustafa Ini kayak Satu potongan Semua Dari tampilan Mereka tuh Orang Kalau berbohong Berdusta Itu Itu dari tampilan Mereka tuh Kelihatan Cuman yang sayangnya Karena racung setan ini Menyebar terlalu kuat Di dalam hidup manusia Sehingga manusia ini Lebih senang Kebohongan Lebih senang Yang namanya Hal-hal yang Hoax Disampaikan Nah kita dengar dulu Bagaimana dia Dia apa Istilahnya Menyerang Injil Terus Merendahkan Injil Dengan Membangga-banggakan Bahwa dia Sekarang Sudah menjadi Seorang Islam Saya Kembali lagi Ya Teman-teman Muslim Saya tidak Pernah Mempermasalahkan Si siapa ini Si Hasan Lubis Dan ustad-ustad Yang lain Yang ngaku-ngaku Mualaf ya Tapi saya sendiri Tidak percaya Saya sendiri Tidak yakin Saya tidak yakin Sama juga Seperti Kaisipatul Menasem Ali Saya tidak yakin Kalau dia bilang Dia dulu Kristen Tidak yakin Saya tahu Menurut Duga Mereka ini adalah Orang-orang yang Disusukan Untuk sekedar Belajar Karena memang Terdengar Selentingan Dia pernah ikut Belajar Di siapa Satu itu Bambang Nursena Pernah ikut Belajar Di situ Nah dari Belajar itulah Mungkin mereka Sedikit menimba Ilmu Alkitab Tapi latar Belakang Coba dicek Baik-baik Umat Muslim Ya Jangan kalian Gampang dibohongi Oleh ustad-ustad ini Karena mereka Mereka itu Senang bertakia Ya Kalau kalian Dibohongi Kasian Kalian Bagaimana Bisa ketemu Dengan Tuhan Sementara Yang mengajar Yang bercerama Yang berdakwah Ternyata Pembohong Itu Ya Oke Katanya dia Misionaris Yang militan Misionaris Yang luar biasa Yang luar biasa Kita dengar dulu ya Apa yang dia sampaikan Yang dia ulas Di dalam Keterangan-keterangannya Baru nanti kemudian Saya akan memberikan tanggapan Terhadap hal-hal tersebut Kami pun juga Memertanyakan Kalau Tuhan Umat muslim itu Satu Mengapa Al-Quran Memakai istilah kami Masifah muslim pun juga Enggak bisa menerangkan Saya sendiri Mengerti Kenapa Al-Quran Memakai Memakai kata kami Setelah Menjadi Mu'alab Dan masuk Di bodoh pesantren Barulah mengerti Mengapa Allah Memakai kata Kami Ditanya lagi Kalau memang Ajaran islam itu Bisa menyelamatkan Orang Kenapa juga Setiap hari Masih berdoa Mahasiswa muslim pun juga Enggak bisa menjawab Dan banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang akhirnya Membuat Mahasiswa muslim Tersudut Dan akhirnya Kami dipertemukan Dengan senior mereka Yang Jadi Teman-teman Si ceritanya Si Hasan Lubis ini Dulu Mereka Misionaris Tapi kerjaannya Suka menyerang Katanya Suka menyerang Teologi-teologi Islam Ya Dari mana Dasarnya Orang Kristen Pernah berani Menyerang Teologi Islam Ya Dari mana Dasarnya Ini kan omong kosong Pendusta Luar biasa Orang Orang Kristen Itu sadar Tahu Islam itu Nggak bisa disinggung Sedikitpun Nggak bisa disenggol Sedikitpun Bisa Bisa pecah Kalau disenggol Sedikit aja Ya Sedangkan Nggak disenggol Saja itu Sudah bisa meledak Apalagi Kalau disenggol Katanya Dulu Dia Waktu Menjadi Masih Menjadi Misionaris Mereka kerjaannya Suka menyerang-nyerang Doktrin Kepercayaan Merendakan Yang menghina Menista Ya Mana berani Ini nanti sekarang saja Baru era demokrasi ini Baru eranya Pak Jokowi ini loh Itu pun karena era internet yang sudah terbuka Mengglobal dari dunia Dari luar Lagi pula kami itu hanya bersifat menjelaskan Kalau kalian tidak pernah Tidak bersuara Menjatuhkan Mengrendahkan Injil Menghina Tuhan Yesus Untuk apa kami bahas Islam kalian Untuk apa kami berurusan Dengan Muhammad Orang tidak pernah dikenal Tidak pernah diakui Kok Bagaimana kita tertarik Membahas sesuatu yang sama sekali Begitu Istilahnya Begitu Tidak penting Buat kami Ya Hal yang sangat Sangat Tidak Tidak ada nilainya Buat kami gitu Untuk apa kami bicara Tentang Muhammad Untuk apa kami bicara Tentang Al-Quran Sementara di dalam Alkitab ini Satu ayat saja Sudah begitu luar biasa Kalau dijelaskan Diterangkan Karena ini firman Bukan perkataan manusia Nah Ceritanya seperti itu ya Teman-teman Jadi Kalian harus tahu dulu Ini Karena saya Saya tidak bisa ambil semua Karena kalau ambil semua Waktu kita terbatas Ya Jadi saya ambil Di bagian pertengahan saja Bagaimana dia menceritakan Kalau dulu mereka Sebagai misionaris Bahkan Ada tugas khusus Katanya Sebagai misionaris Ini model-model Kayak si Fawzen juga Siapa itu Al-Hasbi Apa itu Itu Dia punya cerama Juga sama itu Kami sebagai misionaris Ditugaskan Untuk Membuat Membuat orang Islam itu Katanya lupa sholat Dan segala macam Ternyata setelah dicek Islam dari lahir Itu loh Karena dia agak sedikit Pintar bicara Dan dia menipu Kemana-mana Akhirnya ditangkap Sendiri sama ini Sama teman-teman Yang Islam yang lain Karena Ketahuan Bertakianya Ampun-ampun Ya maaf ya Terlalu botol Bodoh dan tolol Dia bilang dia anak kardinal Kardinal itu kan Katolik Sejak kapan Katolik itu bisa kawin Papa-mamanya Tidak ada Tidak ada Pelayan di katolik Yang diperbolehkan Untuk kawin Katanya anaknya Kardinal Ini loh Ya Stefan Inderwibo Katanya Tahun 2000 Dia ditabis Sudah jadi pastor Di katolik Ternyata Cek per cek Tahun 2000 Stefan Inderwibo Baru usia 19 tahun Nah ini Sepandai-pandainya Tupai melompat Pasti Jatuh juga Sepandai-pandainya Iblis berbohong Satu waktu Akan ketahuan juga Bagaimana bisa ketahuan Kalau apologet Kristen Amba Tuhan Mulai berbicara Ketahuanlah mereka ini Semuanya Hanya berdusta Mereka hanya Menyuarakan Seperti apa Yang Iblis pernah Lakukan di Taman Eden Hanya berdusta Mereka ini Tidak pernah Ada misionaris itu Dilatih untuk Khusus menyerang-menyerang Islam Apa pentingnya Apa gunanya Coba lihat aja Yang Murtadin-Murtadin itu Yang bersaksi Di channel kami Sedangkan Kalau Muslim Sudah masuk Dan bertanya Mereka itu Kelihatan Mereka itu Dengan was-was Dengan ketakutan Untuk menjawab Karena apa Karena Maaf ya Islam itu Tidak bisa disenggol Sedikit pun Itu Karena dengan Dalil penistaan Penistaan Terus itu Menjadi teriakan mereka Beda dengan Kristen Kalian Mau teriak Teriak Tuhan kami Kami tidak pernah Teriak Kami tidak pernah Ini Beda Karena Tuhan Yesus Mengajarkan Kasih Kepada kami Kasihilah Musuhmu Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti dirimu Sendiri Berdoalah Buat mereka Dan jangan Pernah Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Itulah Tuhan yang Benar Hasan Budis Ya Saya Dugaan Saya ini Orang juga Berdusta Ini Saya tidak Yakin Kalau dia dulu Ini Misionaris Jangankan Misionaris Orang Kristen Coba Dicek Dulu Teman-teman Muslim Kalau Masih Lihat Dia Berdakwah Di mana-mana Coba Cek Dulu Jangan Kalian Dibodok-bodokin Sama Orang-orang Seperti Jadi Apa Kalau Kita Dengar Racun Setan Yang Berbohong Bertakiyah Mana Mungkin Kita Bisa Ketemu Tuhan Kalau Pembicara Yang Mengajar Kepada Kita Yang Ngaku-ngaku Seorang Seorang Yang Rohani Yang Sedang Mengajarkan Tentang Tuhan Tapi Mulutnya Bernusta Kotor Itu Pengertiannya Dulu Teman-teman Supaya Tahu Jadi Dari Apa yang Dia Sampaikan Ini Dia Sedang Menceritakan Bahwa Dulu Mereka Suka Menyerang Ustadz Ustadz Suka Menyerang Ini Islam Nah Kita Lihat Komentar Dia Selanjutnya Yang Ternyata Adalah Juga Mantan Misionaris Kami Belum Kenal Waktu Itu Bahwa Beliau Ini Juga Mantan Misionaris Kenalnya Setelah Saya Menjadi Ma'alab Oh Ternyata Yang Kami Harbi Dulu Seorang Misionaris Mantan Nah Dari Situlah Terjadi Dialog Panjang Yang Membutuhkan Waktu Satu Setengah Tahun Jadi Tim Kami Bertujuh Didukung Empat Puluh Jemaat Berhadapan Dengan Tim Muslim Yang Dihadiri Oleh Tiga Ratus Jamaah Kami Dengan Seenaknya Menyalah Nyalahkan Al-Quran Nah Coba Dan Ketika Itu Kami Dengan Seenak Enaknya Menyalah Nyalahkan Al-Quran Sejak Kapan Pendusta Pembohong Besar Kau Hasan Nudis Ya Jangan Kau Apa Menipu Umat Yang Kau Ceramakan Tidak Pernah Ada Yang Suka Melakukan Itu Seperti Kayak Muko Ginta Si Siapa Lagi Si Memunsir Terus Siapa Lagi Ya Dan Lain-lain Ya Somat Kalau Kami Ini Hanya Menanggapi Saja Itu Ya Mereka Katanya Dia Seenaknya Menyerang Menyalah Nyalahkan Sejak Kapan Islam Itu Bisa Disalah Salahkan Bisa Diserang Bisa Meledak Bisa Pecah Tuju Indonesia Ini Itu Ya Jadi Jangan Anda Menipu Jangan Anda Saya Heran Ya Orang-orang Begini Kok Dan Yang Paling Mengherankan Lagi Kok Ada Umat Yang Senang Dimohongin Kayak Begini Begini Itu Lebih Mengherankan Nah Makanya Saya Jelaskan Kenapa Karena manusia Ini Diliputi Dengan Kegelapan Mereka Tidak Bisa Melihat Tuhan Mereka Justru Lebih Senang Melihat Kata-kata Bohong Kalau Kata-kata Bohong Begini Disampaikan Masuk Ketelinga Mereka Wah Mereka Senang Sekali Tapi Kalau Saya Lagi Meluruskan Apa Yang Tidak Benar Komentar Di Live Terus Menyerang Seperti Kayak Sudah Hujan Sudah Hujan Abu Atau Hujan Batu Tetap Mereka Bila Kita Yang Berbohong Kita Yang Karena Memang Setan Itu Dari Dulu Tidak Pernah Bisa Disalahkan Tidak Mau Disalahkan Yang Bisa Disalahkan Itu Hanya Tuhan Makanya Tuhan Yesus Itu Tuhan Yang Benar Dialah Yang Disalahkan Oleh Semua Manusia Setan Memakai Manusia Untuk Menyalahkan Tuhan Akhirnya Karena Tuhan Dianggap Sebagai Pribadi Yang Sangat Bersalah Makanya Manusia Rame Rame Membawa Tuhan Ke Kayu Sal Gitu Ya Kalau Setan Tidak Pernah Mau Disalahkan Setan Dari Dulu Hadir Selalu Mempersalahkan Ingat Dari Taman Eden Kita Tidak Usah Jauh-jauh Kalau Mau Belajar Kebenaran Mau Belajar Firman Tidak Usah Jauh-jauh Taman Eden Itu Adalah Contoh Yang Paling Sempurna Tuhan Adalah Kebenaran Berbicara Jangan Makan Gua Itu Nanti Kamu Mati Setan Datang Menyalah Nyalakan Tuhan Makan Saja Tuhan Itu Tidak Benar Makan Saja Tuhan Itu Salah Tuhan Itu Berbohong Sama Kalian Kalau Kalian Makan Nanti Kamu Akan Jadi Sama Seperti Tuhan Makan Saja Jangan Dengar Tuhan Tuhan Itu Berbohong Tuhan Berdusta Makan Saja Yang Disalahkan Siapa Disini Tuhan 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 Tidak Heran Ada Bermiliat Bermiliat Manusia Saat Ini Yang Menyalahkan Tuhan Karena Memang Dia Pribadi Yang Selalu Disalahkan Siapa Yang Menyalahkan Setan Setan Pakai Manusia Setan Bicara Di Dalam Pikiran Manusia Mana Betul Masa Ada Tuhan Pakai Kolor Masa Ada Tuhan Digantung Kayu Salih Masa Tuhan Lahir Dari Selangkangan Wanita Masa Tuhan Masa Tuhan Masa Tuhan Jangan Percaya Itu Setan Bicara Di Dalam Pikiran Manusia Setan Terus Sembuskan Angin Neraka Tapi Manusia Kira Angin Surga Setan Bila Mana Mungkin Kalau Dia Tuhan Masa Dia Mati Di Kayu Salih Ada Ismail Ya Yang Merupakan Tokoh Yang mereka Agung-agungkan Katanya Dikorbankan Oleh Si Ibrahim Masa Papa Logika Pakai Sedikit Kok Ada Seorang Ayah Diperintahkan Oleh Allah SWT Untuk Mengorbankan Anaknya Apa Dasarnya Apa Tujuannya Itulah Gambaran Ya Hakikat Yang Sebenarnya Itu Bapak Di Surga Akan Menyembeli Anaknya Sendiri Di Atas Kayu Salih Begitu Teman-teman Sudah Sejelas Ini Masih Tidak Nyambung Nyambung Orang-orang Nikol Dikasita Tapi Itu Urusan Kalian Tapi Saya Yakin Setiap Kali Firman Ini Disampaikan Dia Tidak Akan Keluar Dengan Sia-sia Ada Banyak Muslim Yang Di Luar Sana Pada Saat Mereka Mendengarkan Firman Ini Mereka Akan Dijama Tuhan Saya Berdoa Urapan Tuhan Turun Setiap Kali Ada Muslim Yang Mendengarkan Ini Mereka Akan Tersadarkan Oleh Kuasa Tuhan Sehingga Mereka Akan Terbuka Akan Tercelik Kenapa Ibrahim Diperintahkan Oleh Allah Untuk Menyembeli Anaknya Kita Anggap Saja Firman Itu Benar Walaupun Allah SWT Dengan Allah Israel Itu Berbeda Kita Anggap Saja Benar Kenapa Allah SWT Memerintahkan Seorang Manusia Seorang Papa Seorang Ayah Untuk Mau Sembeli Anaknya Apa Dasarnya Kan Itu Semua Harus Ada Dasar Kalau Tuhan Hanya Misalnya Menginginkan Ada Persembahan Korban Hewan Tidak Perlu Pakai Analogi Kayak Begitu Tidak Perlu Pakai Ilustrasi Kayak Begitu Cukup Katakan Saya Sama Ibrahim Ibrahim Ada Berapa Dombamu Bawalah Lima Ekor Korbankan Itu Tidak Perlu Pakai Acara Pakai Ilustrasi Eh Ibrahim Bawa Pupunya Anak Ismail Kita Anggap Benar Walaupun Menurut Alkitab Ini Tidak Benar Ibrahim Bawa Anak Si Ismail Sembeli Dia Apa Dasarnya Tuhan Apa Dasarnya Tuhan Kau Memerintahkan Seperti Itu Kalau Memang Yang Tuhan Kehendaki Korban Binatang Tidak 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 Perlu Pakai Suruh Bawa Bawa Anak Sendiri Terus Pakai Parang Lagi Mau Sembeli Anaknya Sendiri Dasarnya Logika Kita Sedikit Saja Kita Buka Kita Mau Terbuka Kepada Kebenaran Kita Sudah Langsung Tahu Bahwa Tuhan Yang Benar Itulah Tuhan Yesus Itu Makanya Bapak Di Surga Akan Mengorbankan Dia Di Atas Kayu Salib Jelas ya Teman-teman Nah Kita Lihat Lagi Nanti Teman-teman Ya Teman-teman Muslim Tolong Dicek Ini Si Hasan Nubis Cek Dia Punya Kebenaran Dia Dari Pendeta Mana Misionaris Mana Dia Kami pun Ditekur Oleh Fihak Muslim Saudara Ini Belum Juga Mengerti Ilmu Al-Quran Belum Juga Mempelajari Bahasa Bahasa Al-Quran Bagaimana Saudara Bisa Menyalah Nyalahkan Al-Quran Bahkan Menghina Islam Teguran Itulah Yang Membuat Hadis Saya Kementar Benar Benar Juga Dalam Forum Dialog Tanpa Punya Ilmu Ilmu Al-Quran Membahas Al-Quran Maka Tim Muslim Menantang Kami Kita Akan Buktikan Siapa Yang Benar Di Antara Kita Karena Tim Kami Terlalu Ngotot Tidak Berdasar Apalagi Dari bahasa Bahasanya Ini orang Jelas Sekali Dia ini Pembohong Besar Teman-teman Muslim Kalau Lihat Nanti Dia Cek Kebenarannya Dimana Dulu Dia Pernah Jadi Misionaris Jangan Kalian Itu Beli Kucing Dalam Karung Jangan Terima Ustadz Berkoba Percaya Saja Apa Kata Ustadz Dicek Dulu Dia Saya Tidak Yakin Ini Orang Misionaris Tolong Tunjukkan Buktinya Kalau Memang Benar Si Hassan Nubis Ini Misionaris Saya Kasih Dia Satu Juta Dua Juta Saya Kasih Dia Ini Teman-teman Yang Saksikan Tolong Dibuktikan Dulu Cek Dulu Dia Pernah Jadi Misionaris Dimana Tunjukkan Dia Punya Bukti Piagam Sertifikat Sebagai Seorang Misionaris Karena Di Dalam Kekristenan Itu Semua Rapi Ada Surat Ya Otentik Dia Menyatakan Bahwa Dia Seorang Pemberita Injil Misionaris Ya Kalau Misionaris Pendusta Mungkin Kayaknya Si Iya Kalau Saya Lihat Si Si Abang Kita Yang Satu Dicek Dululah Teman-teman Muslim Jangan Terus Terima Terima Aja Kalau Orang Bercerama Oke Kita Lihat Lagi Sebelum Dialog Kami Mentilawahkan Injil Itu Membuat Suasana Dialog Seolah Allah Fihak Muslim Itu Semakin Terdesak Ternyata Tim Missy Juga Punya Injil Berbahasa Arab Wih Dilawahkan Kenapa Orang Bisa Apa Memakai Program Seperti Itu Ampun Ampun Deh Asan Asan Gak Tau Dia habis Keluar Belajar Berbohong Dari Injil Itu Tidak Perlu Dilantunkan Dengan Tilawah Tilawah Kayak Begitu Itu Cuman Arab Cuma Al-Quran Makanya Ada Tilawah Til-Quran Quran Injil Itu Tidak Perlu Begitu Begituan Tidak Tidak Perlu Begitu Begituan Karena Tidak Ada Yang Penting Dengan Dibahasa Di Ayun Ayun Kayak Begitu Tidak Ada Pentingnya Tidak Menyucikan Orang Begitu Tidak Membawa Orang Masuk Surga Kalau Cuma Di Ayun Ayun Begitu Injil Tidak Pernah Dilafalkan Dengan Cara Begitu Anda Ini Pembohong Besar Kalau Mau Kata-kata Mau Di Ayun Ayun Maka Mendingan Jadi Indonesian Idol Ikut Indonesian Idol Biar Kata-katanya Berayun Ayun Jadi Kayak Lagu Injil Itu Tidak Perlu Kayak Begitu Kelihatan Sekali Orang Pembohong Katanya Injil Ditilawakan Membuat Muslim Jadi Tercengang Seolah Bahwa Injil Juga Ada Yang Ini Kasian Sekali Kasian Bung Hasan Oke Kita Lanjut Lagi Ya Oke Oke Kemudian Ketika kami Ditantang Bermubahalah Itulah Awal Kekendoran Temisi Kami Siapa Yang Benar Akan Selamat Dan Siapa Yang Salah Akan Mendapatkan Musibah Maka Wakil Kembala Senior Atau Pendenta Senior Tidak Lama Kemudian Putranya Yang Masih Bayi Meninggal Dengan Cara Tidur Tidak Tidak Diketahui Oleh Orang Tuanya Dan Dia Tidak Bisa Balik Meninggal Dia Berselang Satu Bulan Ketika Wakil Pendeta Senior Ini Pergi Ke Kota Cirobon Di Tempat Mertuanya Mengalami Musibah Tabrakan Mobil Maka Istri Dan Anaknya Yang Pertama Pun Meninggal Itulah Awal Tim Ya Maaf ya Teman-teman Ini Sedang Ada Gangguan Teknis Ini Jaringan Tiba-tiba Bermasalah Ya Ya Memang Iblis Ini Terlalu Kejam Kalau Dia Sedang Di Kebohongan Semua Kejahatan Kejahatan Iblis Kalau Dibuka Maka Dia Akan Apa Namanya Akan Melakukan Serangan Serangan Ya Dan Akhirnya Bagian-bagian Seperti alat-alat Teknik Itu Kadang-kadang Bisa Menjadi Sasaran Daripada Iblis Untuk Membuat Tayangan Itu Menjadi Tidak Berjalan Menjadi Tidak Maksimal Ya Nah Kita Apa Kita akan Lanjutkan Kembali Dengan Coba Memutarkan Kembali Penjelasan Daripada Si Hasan Rubis Ini ya Supaya Kita Apa Bisa Mengerti Betapa Luar Biasanya Dia berbohong Kepada Umat Islam Ini Orang Tidak Takut Tuhan Dan Kelihatan Orang Ini Tidak Punya Tuhan Makanya Dia Dengan Begitu Mudah Berdusta Dari Bahasa Bahasanya Saja Itu Semua Tidak Ada Yang Masuk Logika Katanya Misionaris Suka Menyerang Nyerang Sejak Kapan Misionaris Pernah Berani Menyerang Yang Ada Maia Diserang Sejak Kapan Orang Kristen Itu Ini Dan Ada Urusan Apa Orang Misionaris Misionaris Mengurus Tentang Doktrin Doktrin Islam Doktrin Doktrin Yang Tidak Diakui Di Dalam Alkitab Di Dalam Kebenaran Itu Sendiri Bagaimana Mungkin Ini Kelihatan Ini Dustan Luar Biasa Orang Satu Teman Muslim Kalau Ada Ustadz Ustadz Dicek Dulu Jangan Jangan Kalian Apa Akhirnya Termakan Hoax Berita Berita Yang Sangat Sangat Berbahaya Buat Kalian Jadi Seolah Kalian Mempercayai Ini Menjadi Satu Kebenaran Padahal Kalian Tidak Akan Berjumpa Dengan Tuhan Yang Benar Karena Apa Karena Kalian Mendengarkan Orang Pendusta Kayak Begini Bagaimana Kalian Bisa Ketemu Dengan Tuhan Nah Itulah Intinya Teman Teman Bagaimana Mereka Menista Kekristenan Memutar Balikan Fata Seolah Kalau Kristen Yang Melakukan Padahal Mereka Ini Yang Melakukan Islam Islam Ini Sendiri Ustadz Ustadz Ini Sendiri Yang Terus Menyerang Tentang Apa Tentang Kekristenan Ya Gitu Oke Kita Coba Lanjutkan Kembali Kita Berharap Si Perangkatnya Sudah Bisa Stabil Kembali Ya Sebentar Ya Teman Teman Kita Akan Putarkan Kembali Ya Kita Akan Putarkan Kembali Penjelasan Daripada Si Hasan Lobis Kita Dengar Dulu Ya Oke Oke Ya Kita Apa Namanya Coba Putarkan Kembali Ya Kita Berharap Si Kondisi Teknik Si Sudah Bisa Teratasi Ketika Berdialog Dalam Mengajukan Argumennya Tidak Lepas Dari Tekst Al-Quran Yang Asli Dan Diterjemahkan Kata Demi Kata Sedangkan Injil kami Ini Mengapa Semua Dalam Satu Bahasa Indonesia Dari Mana Bahasa Ini Diambil Itu Yang Membuat Kami Berdebar Debar Kalau Sampai Terjemahan Ini Nanti Keliru Habislah Kita Maka Muncul Ide Untuk Mempelajari Injil Berbahasa Yunani Seharusnya San 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 Begini San Ya Seharusnya Kau 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 Sampai Ketahuan Kedengaran Sama Apologi Kristen Kamu Memang Tidak Berpikir Betapa Malunya Nanti Kalau Orang Kristen Buka Ya Karena Orang Kristen Itu Jago Jago Kitab Orang Orang Kristen Itu Ahli Ahli Kitab Mereka Kami Ini Diperlengkapi Bukan Hanya Dengan Hikmat Manusia Tapi Dengan Hikmat Surgawi Karena Kami Memiliki Tuhan Yang Benar Roh Kudus Itu Tinggal Di Dalam Kami Dan Terus Menyatu Dengan Pikiran Hati Kami Makanya Kami Itu Di Dalam Setiap Menjelaskan Tentang Kebenaran Kalau Kalian Perhatikan Dengan Sungguh Sungguh Penjelasan Kami Itu Sangat Berbeda Dengan Penjelasan Penjelasan Yang Dilakukan Oleh Para Ustadz Karena Kami Itu Tidak Berdiri Sendiri Ada Tuhan Yang Nyata Tuhan Yang Adalah Roh Itu Sendiri Dia Turun Dan Menyatu Dengan Kami Dia Memberikan Hikmat Seharusnya Anda Kawatir Kawatir Jangan Anda Tidak Perlu Kawatir Dengan Alkitab Alkitab Itu Tidak Perlu Dikawatirkan Tidak Tidak Perlu Dikawatirkan Yang Dikawatirkan Itu Adalah Sesuatu Yang Bohong Yang Coba Ditawarkan Kepada Orang Lain Nah Itu Yang Kamu Harus Kawatir Kalau Sampai Ketahuan Kan Bikin Malu Bikin Malu Anda Sendiri Bikin Malu Umat Yang Anda Ceramakan Mau Taruh Dimana Muka Kalau Ternyata Semua Apa Yang Kau Sampaikan Itu Ternyata Adalah Kebohongan Begitu San Ya Tidak Perlu Itu Bahasa 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 Yang Sangat Sangat Berendah Apa Yang Anda Sampaikan Kami Mulai Kawatir Kenapa Kamu Mulai Kawatir Berarti Ini Semua Settingan Apa Kamu Sudah Tahu Bahwa Alkitab Itu Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Artinya Dengan Asli Ini Kan Kelihatan Sekali Ini Bahasa Settingan Ini Si Hasan Ini Kalau Kamu Orang Yang Memang Benar-benar Misionaris Pemberita Injil Paham Injil Tidak Ada Satu Pun Yang 0,00 Sekian Pun Yang Bisa Dikawatirkan Karena Injil Itu Kata Firman Tuhan 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 Tidak Satu Titik Saja Tidak Bisa Lenyap Langit Dan Bumi Lebih Mudah Langit Dan Bumi Lenyap Langit Dan Bumi Bisa Lenyap Tapi Satu Titik Di Dalam Firman Tuhan Itu Tidak Bisa Lenyap Ngapain Kamu Khawatir Ini kan Bahasa Settingan San Khawatirlah Terhadap Kebohongan Kebohonganmu Nah Pada saat Saya bongkar Seperti ini Kan Kelihatan Bahkan Saya mengajak Kepada Umat Muslim Kalian Cek Dulu Dia Kalau Dia Lagi Da'wah Di Mana Cek Dulu Kebenarannya Minta Dulu Sertifikat Karena Sertifikat Sebagai Misionaris Cek Dulu Lihat Dia Dari Gereja Mana Dia Jangan Kalian Gampang Mendengarkan Orang-orang Bertakiyah Mau Jadi Apa Kalian Tidak Mungkin Bisa Ketemu Tuhan Tidak Mungkin Bisa Selamat Kalau Kalian Dengar Orang Yang Bercerama Berda'wah Itu Semua Bertakiyah Ternyata Isinya Itu Takiyah Oke Kita Lihat Takiyah Ternyata Kami Referensinya Injil-injil Berbahasa Inggris Dan Yang Paling Populer Versi King King Jadi Semua Pemahaman Dalam Bahasa Indonesia Yang Sudah Dipahami Referensinya Ke Bahasa Inggris Setelah Melihat Dalam Dialog Itu Seharusnya Kami Belajar Seperti Masyarakat Muslim Harus Harus Punya Injil Yang Asli Dan Diterjemahkan Sehingga Pemahaman Terjemahan Itu Keliru Maka Maka Bisa Dikoreksi Akhirnya Setelah Belajar Bahasa Yunani pun Ada Kalimat-kalimat Di Dalam Injil Itu Yang Sengaja Diselerengkan Contohnya Di Injil Yohanes Setelah Muslim Ini Sebetulnya Agak cocok Disebut Injil Lebih Tepat Disebut Hadis Rawahu Yohanes Ya Tadi Dia Sempat Singgung Katanya Dari Pihak Muslim Katanya Mengajak Untuk Pembuktian Kebenaran Ya Dan Dia mulai Goya Katanya Pendeta Punya Anak Mati Pendetanya Kecelakaan Tadi Ya Di video Sebelumnya Ya Nah Ini Kan Sebuah Pernyataan Yang Sangat 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 Bodoh Ya Kemarin Saja Ada Yang Namanya Pak Joko Itu Nantang Nantang Ustadz Saja Untuk Berani Enggak Berkata Untuk Pembuktian Bahwa Apa Yang Diucapkan Itu Akan Didengarkan Oleh Tuhan Yesus Atau Allah SWT Yang Bisa Mendengarkan Doa Tidak Ada Satupun Yang Berani Dengan Tantangan Seperti Itu Tapi Pada Malam Hari Ini Video Mungkin Pada Waktu Itu Dia Belum Ketemu Dengan Pak Joko Kali Jadi Dia Dengan Begitu Mudah Bisa Bertakia Seperti Ini Oke Teman Teman Jelas Ya Nah Terus Kemudian Kita Putar Lagi Videonya Ya Kita Lanjut Aja Coba Mundur Sedikit Aja Mundur Sedikit Sedikit Aja Jangan Terlalu Panjang Jadi Semua Pemahaman Dalam Bahasa Indonesia Yang sulit Dipahami Referensinya Ke Bahasa Inggris Setelah Melihat Dalam Dialog Itu Seharusnya Kami Belajar Seperti Masyarakat Muslim Harus Punya Injil Yang Asli Dan Diterjemahkan Sehingga Pemilai Terjemahan Itu Keliru Maka Bisa Dikoreksi Akhirnya Setelah Belajar Bahasa Yunani Pun Ya Ada Dia Ini Kan Jelas Sekali Dia Punya Dia Punya Muatan Keterangan Cerama Dia Ini Hanya Ingin Mengatakan Ini Loh Kristen Kristen Percayalah Ini Al-Quran Inilah Yang Benar Injil Kalian Itu Tidak Benar Kan Kelihatan Sekali Dia Punya Cara Bicaranya Ini Ini Loh Al-Quran Yang Benar Muhammad Allah SWT Al-Quran Ini Loh Yang Benar Kalau Injil Kalian Itu Tidak Benar Karena Itu Cuma Terjemahan Coba Baca Dulu Ayat Per Ayat Di Dalam Al-Quran Om Om Hasan Pelajari Baik Baik Dari Satu Ayat Ke Ayat Berikutnya Apakah Itu Runut Apakah Itu Sesuatu Yang Memang Benar Menunjukkan Sebagai Bukti Kebenaran Gak Usah Melihat Kitab Orang Lain Kami Kalau Mau Bicara Tentang Al-Quran Ya Mohon Maaf Ya Teman Teman Nanti Kalian Bisa Gak Tidur Semua Kalau Kami Mau Bahas Tentang Al-Quran Kalian Al-Quran Al-Quran Kami Mau Dibahas Dari Ujung Mana Ke Ujung Mana Itu Gak Ada Masalah Kalau Kami Menyanggah Ini Hanya Kami Ingin Memberitahu Supaya Tidak Makin Banyak Orang Yang Tersesat Dengan Dengan Pembohongan Pembohongan Yang Kau Sampaikan Itu Kamu Siap Kalau Kami Bahas Tentang Al-Quran Siap 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 Kalian Yang Muslim Muslim Apa Kalian Siap Kalau Kami Bahas Pelajari Baik Baik Selidikilah Baik Baik Dari Ayat Satu Ke Ayat Yang Lain Apakah Itu Benar Benar Firman Selidiki Baik Baik Fakta Sejarah Saja Dari Kitab Kalian Sendiri Sudah Menjelaskan Bahwa Muhammad Itu Tidak Mengenal Si Jibril Muhammad Itu Memahami Jibril Itu Melalui Perkataan Si Waroka Nah Muhammad Ketakutan Waktu Itu Habis Dari Gua Gua Hero Masa Kalau Dia Dari Utus Dari Tuhan Yang Benar Terus Kemudian Dia Tidak Mengatakan Akulah Jibril Yang Diutus Oleh Allah SWT Masa Muhammad Itu Harus Mendapatkan Keterangan Dari Orang Lain Yang Tidak Menyaksikan Peristiwa Itu Dari Mana Si Waroka Itu Tau Itu Si Jibril Begitu Logikanya Dipakai Sedikit Nah Makanya Kalau Kami Bahas Al-Quran Kan Repot Nanti Repot Repot Teman-teman Kalau Kami Bahas Nanti Al-Quran Kalian Kami Bahas Tentang Muhammad Kalian Kan Nanti Repot Gitu Ya Dari Mana Kok Si Waroka Kok Bisa Tau Itu Jibril Logikanya Kan Seperti Itu Dari Mana Dia Bisa Tau Apa Si Waroka Yang Lebih Dahulu Ketemu Sama Jibril Berarti Sebetulnya Kalau Misalnya Muhammad Itu Yang Dipilih Allah SWT Dia Adalah Tuhan Kenapa Si Jibril Tidak Memperkenalkan Diri Kenapa Orang Lain Yang Memberitahu Memang Si Waroka Ketemu Dimana Sama Jibril Kok Dia Bisa Bilang Oh Itu Si Jibril Yang Habis Ketemu Sama Kamu Muhammad Itu Si Jibril Nah Dari Mana Si Waroka Tau Logika Dipakai Teman Teman Muslim Itu Oke Kita Lihat Lagi Kalimat Kalimat Di Dalam Injil Itu Yang Sengaja Diselengkan Contohnya Di Injil Yohanes Setelah Muslim Ini Sebetulnya Agak Cocok Disebut Injil Lebih Tepat Disebut Hadis Rawahu Yohanes Karena Penulisan Injil Itu Ya Otak Kotor Kamu Hasan Hasan Kok Injil Lebih Tepat Disebut Hadis Memangnya Kayak Kitab Kalian Gitu Yang Harus Didukung Oleh Hadis Harus Perlu Bantuan Dari Kitab-kitab Lain Alkitab Itu Tidak Perlu Begitu Alkitab Sudah Sempurna Firman Firman Itu Sempurna Tidak Perlu Pendukung Dari Hadis Makanya Kalau Mau Bicara Itu Perhatikan Dulu Kebenaran Yang Kamu Miliki Jangan Cuma Memutar Balikan Pintar Memutar Balikan Jangan Cuma Membohongi Membohongi Orang Lain Umat Lain Umat Umat Kalian Sendiri Umat Muslim Jadi Seolah Inilah Al-Quran Yang Paling Sempurna Percayalah Kepada Al-Quran Kalau Injil Jangan Itu Cuma Seperti Hadis Hadis Dari Mana Hadis Dari Mana Makanya Coba Cek Baik Baik Katanya Al-Quran Sudah Sempurna Katanya Al-Quran Penyempurna Kok Masih Perlu Hadis Itu Kok Masih Perlu Hadis Begitu Teman Teman Belajarlah Yang Baik Perhatikan Dengan Sungguh Sungguh Jangan Salah Salah Nanti Kalau Nanti Anda Salah Kan Kasian Nanti Justru Sebentar Tidak Ketemu Tuhan Ya Justru Sebentar Nanti Ketemu Yang Aneh Aneh Kalau Kalian Ini Tidak Ketemu Tuhan Begitu Oke Kita Lihat Dulu Menisahkan Bagaimana Nabi Isa Al-Islam Ketika Lahir Hingga Diutus Oleh Allah Jadi Di dalam Injil Yohanes Pasal Yang Pertama Ayat Setiap Setiap Jemaat Familiar Dengan Ayat Ini Disana Dikatakan Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama-sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Sebelum Sebelum kami Mempelajari Bahasa Yunani Kami Tidak Terusik Dengan Terjemahan Ini Tetapi Setelah kami Pelajari Bahasa Yunani Sebagai Bana Ulama Muslim Mempelajari Al-Quran Dengan Ilmunah Busorot Kami Pun Jadi Berpikir Ulang Pada Mulanya Adalah Firman Oke Kita Terima Dan Firman Itu Bersama-sama Dengan Allah Masuk Akal Juga Tetapi Anak Kalimat Ketiga Menyatakan Dan Firman Itu Adalah Allah Karena Nabi Isa Disebut Sebagai Kalimat Allah Kalimat Allah Juga Bisa Disebut Firman Berarti Sang Firman Adalah Allah Inilah Teman-teman Umat Kebingungan Ustadz Kebingungan Kebingungan Dengan Ayat-ayatnya Sendiri Karena Mereka Tidak Pernah Merasa Teguh Kalau Hanya Dengan Al-Qurannya Harus Ditambah Hadis Harus Ditambah Kitab Kuning Fiki Kitab Gundul Terus Apa lagi Harus Minta Dukungan Dari Al-Kitab Seolah-olah Tanpa Dukungan Dari Al-Kitab Al-Quran Itu Bukan Apa-apa Harus Ambil Dulu Ayat-ayat Dari Al-Kitab Untuk Menunjukkan Ini Al-Quran Yang Benar Ini Loh Itu Bedakan Dengan Kebenaran Kalau Kebenaran Itu Tidak Membutuhkan Dukungan Biar Dia Dijatuhkan Oleh Siapapun Dia Tetap Kebenaran Kebenaran Itu Tidak Perlu Pembelaan Tapi Kalau Menerangkan Kebenaran Perlu Kami Menerangkan Kebenaran Tidak Perlu Pembelaan Seperti Kairizik Sihab Dan Teman-teman Front Pembela Islam Masa Iya Tuhan Kok Dibela-bela Seharusnya Tuhan Yang Bela Manusia Kok Tuhan Pakai Dibela-bela Itu Cobalah Berpikir Sedikit Agak Agak Dalam Agak Tajam Teman-teman Muslim Kenapa Harus Ada Pembela Apakah Tuhan Perlu Dibela Apakah Kebenaran Itu Perlu Dukungan Dari Kitab Lain Logika Coba Dipakai Begitu Teman-teman Nah Kalau Kami Nanti Bahas Kami Kami Belum Bahas Al-Quran Kalian Teman-teman Muslim Kami Belum Bahas Kesitu Karena Ayat Alkitab Ini Saja Satu Ayat Saja Ini Luar Biasa Ini Sudah Seperti Aliran Sungai Yang Begitu Deras Kalau Kami Baca Satu Ayat Saja Itu Rahasianya Sudah Begitu Luar Biasa Makna Kehidupannya Bagaimana Kami Perlu Lagi Untuk Pelajari Pelajari Al-Quran Kalau Kalian Ini Justru Malah Ya Kalian Ini Justru Malah Buka Buka Al-Qita Belajar Belajar Al-Qita Karena Kalian Saya Menduka Kalian Tidak Mampu Mempelajari Al-Quran Karena Bahasa Arab Bahasa Arab Oke Kita Lihat Lagi Teman Teman Maksudnya Nabi Isa Al-Quran Adalah Allah Kok Jadi Canggal Sedangkan Teks Aslinya Disebutkan Disana En-Arche En-Hologos 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 En-Prostontion En-Arche En-Hologos Dia Sengaja Pakai Bahasa Yang Umat Tidak Bisa Mengerti Padahal Tidak Tahu Dia Ambil Dia Dapat Kata-kata Dari Mana Nabi Inilah Jurus-Jurus Orang Kalau Mau bertakiyah Begini Sama Seperti Kayanandar Selalu Pakai Bahasa Ibrani Padahal Bahasa Ibraninya Salah Semua Sengaja Mutar-mutar Kesana Supaya Apa Supaya Tidak Ketahuan Ternyata Ketahuannya Dibuka Sama Aditya Sendiri Sinandar Itu Muslim Dari Lahir Makanya Sinandar Sekarang Sudah Tidak Berani Unjuk Gigi Ternyata Selama Ini Dia Pake Jurus Bertakiyah Menipu Membohongi Membohongi Banyak Orang Dimana-mana Dia ngaku-ngaku Dulu Apa Katanya Evangelis Ini Hampir Sama Kalau Saya Lihat 11-12 Dengan Si Om Hassan Hassan Mubis Oke Kita Lihat Penjelasannya Nanti Baru Saya Jelaskan Apa Itu Enharki Enhologos Ketios Enhologos Kita Munur Sedikit Pada Mulanya Ada Kita Munur 10 Detik Supaya Bisa Saya Jelaskan Itu Adalah Allah Karena Nabi Isra Disebut Sebagai Kalimat Allah Kalimat Allah Juga Bisa Disebut Firman Berarti Sang Firman Adalah Allah Maksudnya Nabi Isra Adalah Allah Kok Jadi Janggal Sedangkan Teks Aslinya Disebutkan Disana Enharki Enhologos Ketios Enhologos Ketios Enhologos Pada Mulanya Ada Yang Yang Berfirman Dan Yang Berfirman Itu Adalah Allah Anak Kalimat Yang ketiga Menekaskan Lagi Dan Allah Lah Yang Berfirman Allah Lah Yang Berfirman Diterjemahkan Firman Itu Adalah Allah Dia bilang Tadi Kalau Bahasa Yunani Yang Dia Pelajari Pada Mulanya Ada Yang Berfirman Coba Kita Ulang Sedikit Ini Mungkin Bahasa Yunani Dari Terbitan Arab Saudi Kali Jadi Dia Terjemahkannya Seperti Kok Jadi Janggal Sedangkan Teks Aslinya Disebutkan Disana NRK En Hologos Ke Hologos En Prostantion Ke Teos En Hologos Pada Mulanya Ada Yang Berfirman Oke Stop Dulu Pada Mulanya Ada Yang Berfirman Nah Perhatikan nih Kalau Kebenaran Itu Seperti Itu Kebenaran Di Islam Ya Ini Saya Jelaskan ya Biar teman-teman Semua Terbuka Pikirannya Dengar Ini Saya Jelaskan Pada Mulanya Ada Yang Berfirman Perhatikan Kalau Menunjuk Kepada Ada Yang Berfirman Berarti Disini Menunjukkan Bahwa Allah Itu Banyak Gitu Om Ya Kan Ada Yang Berfirman Kan Menjadi Pertanyaan Siapa Itu Ada Yang Berfirman Siapa Yang Berfirman Itu Kan Kalau Kalau Orang Bidang Pada Mulanya Ada Yang Mencuri Kan Pasti Muncul Pertanyaan Berikut Siapa Yang Mencuri Nah Kalau Sudah Bertanya Siapa Yang Mencuri Berarti Disitu Allah Tidak Sendiri Nah Kalian Ngaku Ngaku Tauhid Kalian Ngaku Ngaku Allah Itu Esa Kebanggaan Kalian Kan Cuma Dari Dulu Cuma Tauhid Tapi Kalian Tidak Paham Tauhid Itu Apa Begitu Itu Kebenaran Yang Dimiliki Oleh Islam Pada Mulanya Ada Yang Berfirman Nah Muncul Pertanyaan Siapa Itu Yang Berfirman Siapa Dia Pada Mulanya Ada Yang Mencuri Puncul Pertanyaan Siapa Yang Mencuri Anton Maaf Kalau Anda Nama Anton Bukan Anton Anda Yang Saya Maksudkan Anton Johnny Jojon Joko Jedika Jodika Itu Pertanyaannya Seperti itu Siapa Yang Mencuri Pada Mulanya Ada Yang Mencuri Siapa Yang Mencuri Nah Kalau Terjemahannya Menurut Katanya Kau Belajar Di Bahasa Yunani Ini Makanya Saya Bila Jangan Ini Bahasa Yunani Terbitan Arab Ini Arab Saud Pada Mulanya Ada Yang Berfirman Nah Kalau Ada Yang Berfirman Siapa Pertanyaannya Siapa Berarti Kan Tidak 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 Berarti Yang Bisa Berfirman Itu Tidak Satu Pribadi Pada Mulanya Ada Yang Berfirman Pertanyaannya Siapa Siapa Yang Berfirman Kan Ada Dari Muncul Kata Begitu Saja Makanya Ini Logika Dipakai Om Ini Logika Logika Mampet Ini Kalau Ketemu Dengan Kebenaran Yang Tuhan Karuniakan Kepada Orang-orang Yang Percaya Kepada Dia Kalian Ini Tambah Mampet Pada Mulanya Ada Yang Berfirman Pertanyaannya Siapa Yang Berfirman Itu Kan Berarti Disini Menunjukkan Bahwa Yang Berfirman Itu Tidak Hanya Satu Bisa Banyak Yang Berfirman Mas Di Akal Enggak Firman Tuhan Itu Ada Banyak Pribadi Yang Berfirman Makanya Inilah Yang Paling Sempurna Om Tidak Mungkin Bisa Ada Yang Bisa Menyaingi Ini Pada Mulanya Adalah Firman Yang Paling Pertama Itu Adalah Firman Kalau Pada Mulanya Ada Yang Berfirman Pertanyaan Berikutnya Siapa Yang Berfirman Kalau Sudah Muncul Pertanyaan Siapa Yang Berfirman Pasti Disitu Berarti Allah Atau Allah Itu Tidak Sendiri Dia Berarti Bisa Banyak Bisa Sepuluh Allah Bisa Seratus Allah Bisa Dua Ratus Tuhan Karena Ada Yang Berfirman Siapa Yang Berfirman Pada Mulanya Ada Yang Mencuri Siapa Yang Mencuri Kan Bahasanya Seperti Begitu Siapa Siapa Pada mulanya Ada yang membangun Nah siapa yang membangun itu Berarti yang membangun itu bisa banyak pribadi Apakah masuk di akal yang berfirman itu bisa banyak pribadi Jadi si A bisa berfirman Si B bisa berfirman Si C bisa berfirman Si D bisa berfirman Makanya Pakai dong logika Jangan cuma asal ngebacol Om Hassan Jangan cuma asal bicara Jangan cuma jual obat Ya Enggak laku obat ini Malah jadi ketertawaan Kasian Hucu sekali kalian ini Ya Ada yang berfirman Tidak bisa mengalahkan ini loh Pada mulanya adalah firman Nah kalau sudah bilang pada mulanya adalah firman Sudah tidak ada yang lain Pada mulanya itu ya firman itu Firman itulah yang pada mulanya Dialah yang sendiri dia itu firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Ya Ya Itu pasti Karena firman itu di mulutnya Firman itu pasti bersama-sama Dengan Allah itu sendiri Dan firman adalah Allah Gitu Karena tidak mungkin Tidak mungkin Allah itu Pakai bahasa pantomim Begitu ketamping di depan manusia Begitu mau berfirman Cuma pakai begini-begini Alah itu dikenal melalui firman Alah itu dipercaya melalui perkataannya Semua jadi ini melalui perkataannya Melalui firmannya Ini loh yang sempurna Jangan tawarkan lagi sesuatu yang Yang tidak jelas Ada yang berfirman Siapa yang berfirman Coba kita putar lagi sedikit Kasiannya saya takutnya gak bisa tidur Ini si Hasan kalau dengar Dilanjutin aja Lanjutin aja Dan yang berfirman itu adalah Allah Anak kalimat yang ketiga Menekaskan lagi Dan Allah Yang berfirman Ini kan menunjukkan Berarti ada banyak pribadi Dan Allah Berarti bisa yang lain Hei Oh Ketauan kamu Kasian sekali Dan Allah Yang berfirman Berarti bisa yang lain Gitu loh Kan ini loh Bukan yang itu Ini loh yang berfirman Apa mungkin Yang berfirman itu bisa banyak pribadi Logika dong Logika dong Om Hasan Ya mohon maaf ya Kalau anda malam ini gak bisa tidur Nanti Saya bisa doakan loh Ya Oke Teman-teman Jelas ya Makanya Kalau mau pakai jurus berakia Kalau mau menjatuhkan orang Pelajari dulu Apa yang kalian imani Pelajari dulu Keyakinanmu Jangan So Anggar jago Jangan so Pintar Jangan so Tahu Gitu loh Kalian kalau ketemu dengan kebenaran Kalian Nanti malu sendiri Oke teman-teman Silahkan kalau Kita cukupkan dulu Kita akan masuk dalam diskusi Ya Linknya kami taruh di apa Di live chat ya Bagi teman-teman yang mau masuk silahkan Linknya kami taruh di live chat Oke Kita terima dulu Liendo Selamat malam Malam Pak Yusuf Malam Pak Suaranya kecil Pak Salam Salam Suaranya kecil Pak Liendo Halo Ya Ya Terima kasih Terima kasih Saya tidak berkomentar banyak Cuma saya hanya Menyampung pernyataan Bapak tadi Bahwa Inilah cara-cara Yang tujuannya memancing kita Untuk memberi respons Pak Jadi Reaksi Bapak itu udah benar Nanti kalau kita membuka Kitabnya Nanti malah menjadi repot Mereka menjadi semakin Tengkurap Jadi Seperti tadi malam saya singgung itu Tidak usah membahas Ayat-ayat Pak Kita memulai dari awal saja Bahwa Nabi saja Memberi gelar pada dirinya sendiri Lalu didukung oleh istrinya Keluarganya Itu Nabi Yang seperti yang Bapak singgung tadi Jibril Malekat yang katanya membahayu Justru malah di Berikan oleh Diciptakan oleh Waraka Binauval Tempat pemayuan pertama pun Diterima di Gua Gelap Apalagi kita masuk ke dalam Ajarannya Jadi ini kita Menyinggung sedikit Karena Ya biar mereka juga mengerti Bahwa Yang kita sampaikan ini adalah Bagian dari Reaksi kita Menjelaskan kepada mereka Bahwa ini loh Kita yang selalu diserang Selalu dipojokkan Selalu disalahkan Makanya kita juga perlu Untuk membela diri Paling tidak memberi penjelasan balik Ya penjelasan baliknya Seperti ini Pak Jadi bagaimana mungkin Sebuah ajaran Yang datang dari Orang yang mengaku Dan memberi gelar sendiri Yang dikirim oleh Orang yang Diciptakan oleh Manusia juga Di tempat yang Menurut Ayat Alkitab Itu hunian Para setan Dan iblis Lalu Isi ajarannya Seperti yang Pak Yusuf Singgung tadi Itu kalau kita Mau bicara Belak-belakan Nanti malah Justru kita Dianggap menghina Jadi isi ajarannya Yang selalu Diproklamasikan Sebagai yang paling sempurna Kalau kita mau lihat Pak Kalau syarat Sebuah Naskah itu sempurna Itu dilihat dari Judulnya jelas enggak Fokus enggak Lalu juga tema Setiap cerita Atau peristiwa Itu berurutan enggak Ada perikopnya Tidak Ayat satu Dengan ayat berikutnya Berkesinambungan Atau tidak Bertumpang tindi Atau tidak Saling mendukung Atau tidak Kronologi cerita Maso akal Tidak Lucu Tidak Aneh Tidak Ilmiah Atau tidak Maso nalar Atau tidak Belum lagi kita bicara Tentang kaida Tata bahasa Jadi sebenarnya Kalau kita mau Buka semua Seperti yang Pak Yusuf Sampaikan tadi Itu mereka jadi Kesian Pak Jadi Cara-cara yang dilakukan Oleh orang ini Itu hanya sebuah Kegaluan Pak Karena mereka Diperintahkan Untuk membentengi Umat-umatnya Membentengi Para pengikutnya Karena belakangan ini Terjadi tsunami Marak di seluruh Bumi Di semua Wilayah Di semua negeri Di seluruh dunia ini Murtad Dimana-mana Pak Yang tersembunyi Maupun Yang terbuka Itu terjadi Termasuk di Saudi Arabia Seluruh timur tengah Di Afrika Di negara-negara Eropa Timur Itu terjadi Pak Termasuk di negeri kita ini Yang meskipun KTP-nya masih Iman sebelumnya Tapi praktek itu Mereka Telah mengikuti Yesus Kristus Itu fakta Banyak YouTube Yang tersebar Di seluruh muka bumi Yang bisa Dibuka Dari bagian-bagian ini Mereka Ditambah Galau lagi Dengan Rencana Himbauan Para wartawan Saudi Kepada Para ulama Melalui Pionernya Arab Saudi Untuk segera Melakukan Revisi Al-Quran 2.500 Kesalahan Al-Quran Kesalahan Ejaan Kesalahan Sintaksis Dan kesalahan Tata bahasa Itu menurut Majalah resmi Saudi Apalagi Ditambah Dengan Rencana Kalau Disetujui Melalui Pangeran MBS Ini Itu sekitar Hampir 90% Hadis Itu mau Dibuang Ini Meskipun Dalam Rencana Tetapi Telah Menggusarkan Banyak Pihak Termasuk Para ulama Di Somalia Di Nigeria Di Eryteria Dan Beberapa Negara Di Kasastan Tadjikistan Termasuk Timur Tengah Sendiri Ini Bagian-bagian Dari Kegalauan Kegusaran Sehingga Di Indonesia Khusususnya Sengaja Dilakukan Dengan Bentuk-bentuk Yang Radikal Sekalipun Termasuk Pengerusakan Makam Di Solo Termasuk Pembakaran Gereja Penghadangan Orang Ibadah Ini Bagian-bagian Dari Cara Mereka Membentengi Iman Karena Kalau Tidak Dibentengi Seperti Ini Itu Umat Mereka Akan Murta Itu Kuncinya Sehingga Cara-cara Tadi Dengan Menjelaskan Kesalahan Alkitab Mencoba Menggunakan Sedikit Bahasa Yunani Seolah-olah Orang Hebat Itu Tidak ada Apa-apanya Pak Saya juga Pernah Belajar Bahasa Yunani Pak Sedikit Banyak Saya tahu Itu Tidak ada Isinya Itu Itu Hanya Bagi Orang Bodoh Hanya Orang Bodoh Kampungan Saja Yang Mengerti Bahwa Itu Hebat Itu Hanya Cara Menampilkan Kulit Untuk Memberi Kesan Kepada Orang Orang Di Bawa Supaya Jangan Coba-coba Murta Itu Maksudnya Karena Melalui Youtube Yang Disiarkan Pak Youtube Ini Itu Sudah Banyak Jiwa Yang Dimenangkan Itu Fakta Sehingga Mereka Menghalangi Misi Bapak Ini Misi Teman-teman Kristuber Dengan Cara Itu Dengan Cara Tak Ya Dengan Cara Membela Membagi Buta Dengan Cara Menyerang Menghina Memojokan Mengancam Menuduh Semua Itu Adalah Bagian-bagian Dari Ajaran Bukan Karena Mereka Sendiri Karena Mereka Juga Sebenarnya Jadi Korban Itu Hanya 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 Strategi Skenario Untuk Meredam Laju Pemurtatan Di Indonesia Jadi Yang Tidak Masuk Akal Pun Dipakai Yang Tidak Masuk Nalar Pun Bisa Digunakan Dengan Cara Cara Kotor Pun Mereka Pakai Meskipun Menurut Publik Menurut Negara Itu Tindakan Jahat Itu Mereka Tetap Lakukan Pengerusakan Makam Pembakaran Rumah Ibadah Penghadangan Orang Berdoa Beribadah Itu Menurut Kita Yang Waras Itu Tindakan Tindakan Yang Melanggar Ham Tetapi Bagi Mereka Itu Tindakan Terpuji Di Hadapan Tuhan Itulah Perbedaannya Jadi Kalau kita Tadi Saya hanya Sekedar Menyambung Pernyataan Pak Yusuf Tadi Kalau kita Mau Belak Belakan Pak Itu Saya Boleh Pinjam Istilah Profesor Mantan Profesor Al-Asar Mustafa Gabriel Mustafa Itu Yang Murtad Itu Dia Bilang Apa Kalau Kita Mempelajari Sejarah Ideologi Ini Itu Sama Dengan Apa The Ocean Of Mud Itu Lautan Lumpur Pak Lalu Kalau kita Mempelajari Prosesnya Pergulatan Selama Lebih Dari Seribu Tahun Ini Itu Sama Dengan Yang Dia Beri Istilah The River Of Blood Sungai Darah Pak Itu Istilah Profesor Gabriel Mustafa Mantan Profesor Di Al-Asar Yang Karena Murtad Dikejar Kejar Lari ke Afrika Lalu ke Amerika Sekarang Jadi Itu Profesor Ini Hanya Cuma Salah Satu Narasumber Jadi Mungkin Pak Yusuf Tahu Banyak Temen Tahu Kita Tidak Bermaksud Untuk Menyerang Balik Tapi Kita Memberi Penjelasan Bahwa Ini Loh Mengapa Kamu Tidak Mengajarkan Umat Untuk Beriman Yang Benar Beriman Yang Soleh Beriman Yang Lurus Beriman Yang Ilahi Tapi Mengapa Kalian Mendidik Orang Umat Umat Dengan Cara Cara Seperti Ini Inilah Bagian Dari Cara Kerja Iblis Pak Jadi Dari Sumber Tadi Yang Ada Empat Tadi Dari Awal Mula Gelarnya Dari Pembawa Wayunya Dari Tempat Wayuan Terjadi Lalu Isi Ajarnya Saya Bisa Simpulkan Bahwa Ini Sama Dengan Apa Dikatakan Profesor Mustafa Itu The Ocean Of Mud Dan The River Of Blood Itu Isinya Pak Jadi Kira-kira Menurut Saya Seperti Itu Pak Yusof Terima Kasih Tuhan Yesus Memperken Terima Kasih Pak Ya Makasih Pak Liendo Luar biasa Kita Pindah Dulu Ke Nabi Jin Nabi Jin Selamat Malam Selamat Malam Pak Yusof Salam Selamat Malam Pak Salam Luar Biasa Ini Pak Yusof Cerama Ustaz Ini Dia Mengatakan Tadi Allah Berfirman Dan Allah Ada yang Berfirman Tetapi Begini Pak Yusof Kalau Penjelasan Dalam Al-Quran Mereka Kan Jelas-jelas Membenarkan Tabur Taurat Dan Injil Nah Begini Pak Yusof Jelasnya Di surah Al-Hadid Ayah Ayah Ketiga Mengatakan Disitu Akul Adalah Awal Dan Jahir Dan Akhir Jahir Jahir Itu Adalah Berita Gembira Berita Gembira Nah Al-Kitab Menjawab Di dalam Wahyu Satu Sampai Lapan Aku Adalah Alfa Dan Omega Kan Al-Quran Mengatakan Kalau ragu-ragu Kamu Apa Bacalah Al-Kitab Karena Al-Kitab Itu Jalanan Lurus Makanya Dijawab Disitu Disurat Al-Hadid Tadi Mengatakan Aku adalah Awal Dan Jahir Dan Akhir Al-Kitab Menjawab Aku adalah Alpha Dan Omega Nah Dikatakan Juga Disurat Mariam Ayat Tiga puluh Tiga Aku lahir Aku mati Aku bangkit Nah Dijawab Disurat Yohanes Sebelas Sampai Dua Lima Aku Kebangkitan Dan Hidup Begitu Siapa Sebenarnya Itu Kan Yesus Menjawab Disurah Wahyu Satu Sampai Lapan Aku Adalah Alpha Dan Omega Nah Dikatakan Disurat Yang Lahi Yang Lain Itu Kur'an Mengatakan Bahwa Yesus Itu Adalah Kalimat Tullah Kan Dijawab Alkitab Kita Adalah Ikutilah Aku Karena Aku Adalah Jalan Yang Lurus Tapi Mereka Ini Terpaham Tentang Siapalah Itu Kenapa Dibilang Disurat Al-Hadi Itu Ayat Ketiga Aku Adalah Awal Dan Jahir Dan Akhir Siapa Itu Siapa Yang Berita Kegembiraan Itu Jahir Itu Sebenarnya Jahir Itu Kalau Disampol Disamakan Itu Lahir Lahir Jahir Kata Malaysia Jahir Itu Lahir Berita Kegembiraan Kan Yesus Menjawab Di Alkitab Di Surah Baru Tadi Aku Adalah Alfa Dan Omega Kalau Mereka Mengerti Tentang Itu Pasti Mereka Percaya Bahwa Yesus Itu Tuhan Siapa Lagi Yang Seperti Yang Saya Katakan Tadi Sudah Jelas Di Surah Mariam Ayat 33 Tadi Aku Lahir Aku Mati Dan Aku Bangkit Nah Yesus Menjawab Di Alkitab Di Surah Yohanes 11 Sampai 25 Aku Kebangkitan Dan Hidup Siapa Lagi Nah Kalau Menuruh Kita Di Wahyu Mereka Yang Turun Itu Mengatakan Disitu Wahyu Pertama Diturukan Allah Adalah Mahasucilah Allah Nah Saya Baca Di KS Al-Qurqan Mengatakan Disitu Allah Menurukan Al-Qurqan Kepada Muhammad Untuk Memperingati Seluruh Alam Dan Jin Manusia Nah Kita Buka Surah Al-Jin Nomor 72 Ayat 19 Kan Jelas Disitu Bahwa Muhammad Di Kerumuni Jin Mana Yang Kau Ikuti Yang Di Kerumuni Jin Atau Yang Awal Dan Akhir Siapa Kan Mereka Ini Aneh Ya Sebetulnya Kalau Allah Membenarkan Al-Qur'an Yang Satu Ini Sia-sia Sia-sia Itu Firman Allah Itu Jabur Taurat Dan Injil Kenapa Saya katakan Seperti Itu Kalau Dia Membenarkan Quran Berarti Sia-sia Nabi-Nabi Terdahulu Itu Kenapa Seperti Kejadian Sebelum Bumi Dibentuk Kan Sudah Disejarahkan Dalam Taurat Dan Injil Berarti Kalau Nabi-Nabi Terdahulu Itu Ala Itu Sia-sia Nabi-Nabi Yang Terdahulu Itu Dia Memberitakan Apa Nabi-Nabi Terdahulu Itu Dongedong Nah Sedangkan Di Al-Qur'an Dia Membenarkan Apa Kata-kata Sahabatnya Sahabatnya Itu adalah Pangeran Terang Nah Contoh Seperti Abdul Bin Mas'ud Itu Sebetulnya Itu Mas'ud Itu Adalah Buddha Waktu Muhammad Kaya Mas'ud Meminta Kerja sama Dia Maka Muhammad Menerima Dia Karena Mas'ud Ini Miskin Selalu Berdoa Menyebut Mas'ud Cila Allah Maka Muhammad Percaya Kepada Dia Apapun Yang Disampaikan Mas'ud Itu Muhammad Membenarkan Mana Perjanjian Allah Itu Kepadamu Muhammad Contoh Kalau Di Tauran Dan Injil Dan Jabur Waktu Abraham Kata Allah Sendiri Mengatakan Nanti Ku Berkati Keturunan Ya'ud Ya'ud Keturunan Nabi-Nabi Dari Israel Kan Allah Sendiri Mengatakan Seperti Itu Kan Memang Itu Kan Allah Benar Dia Sampaikan Kepada Abraham Nah Kepada Musa Juga Waktu Musa Menolak Pergi Berkata-kata Kepada Fragi Waktu Di Mesir Takut Dia Tepanda Bercakap Apa Kata Allah Kepada Dia Surulah Abangmu Itu Dia Pandai Berkata-kata Kan Kata Allah Kata Berkat Kepada Musa Bukan Musa Bukan Musa Sendiri Allah Sendiri Baru Musa Melakukannya Itulah Namanya Allah Benar Nah Kenapa Di Al-Quran Ini Dibenarkan Semua Ayat-ayat Yang Disampaikan Oleh Sahabat-sahabat Perang Itu Kan Kalau Namanya Apa Namanya Sebagai Rasul Nabi Itu Diberkati Seperti Elia Memberkati Raja Daud Bukan Apa Rencana Elia Itu Kan Allah Sudah Sampaikan Kepada Dia Berkati Anak Yaakub Itu Bukan Elia Mengatakan Bertanya Kepada Ayakub Berapa Anak Ya Ini Ada Lagi Yang Satu Yang Pali Terakhir Siapa Daud Karena Penyampaian Allah Kepada Elia Baru Dia Berkati Itu Raja Daud Bukan Keinginannya Sendiri Seperti Muhammad Dia Membenarkan Kata-kata Apa Budak Dia Kalau Memang Betul-betul Wahyu Dari Allah Itu Kalau Namanya Allah Yang Benar Itu Tak Mungkin Jabur Dan Taurah Itu Membenarkan Di Al-Quran Itu Seperti Yang Saya Katakan Tadi Di Surat Al-Hadi Tak Mungkin Dia Mengatakan Seperti Itu Aku Adalah Awal Jahir Dan Akhir Yesus Mengatakan Di Alkitab Wahyu 1-8 Aku Adalah Alpha Dan Omega Dikatakan Di Surat Mariam Ayat 33 Aku Lahir Mati Dan Bangkit Dijawab Di Surat Yohanes 11 Ayat 25 Aku Kebangkitan Dan Aku Kebangkitan Apa Tadi Lupa Saya Dikatakan Di Surat Yohanes 11 25 Aku Kebangkitan Dan Hidup Nah Dikatakan Di Surat Yang Lupa Aku Kalau Di Surat Ali Imran Itu Ya Di Al-Quran Mengatakan Disitu Isa Al-Masih Itu Adalah Kalimat Tullah Nah Dikatakan Dijawab Disitu Yesus Sendiri Mengatakan Di Alkitab Ikutilah Aku Tiada Tiada Sampai Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Itulah Jalan Lurus Itu Kemungkin Allah Membentukkan Firmannya Itu Ketiga Tak Mungkin Dia Buat Sia Donge Donge Cerita Nabi Nabi Terdahulu Kalau Memang Dia Membenarkan Al-Quran Kalau Dia Membenarkan Membenarkan Al-Quran Itu Berarti Nabi Nabi Terdahulu Membuat Allah Itu Bohong Membuat Donge Donge Seperti Sebelum Dunia Terbentuk Nah Kalau Kita Fikir Dalam Al-Quran Diturunkan Kalau Memang Betul Masuk Di Allah Yang Penciptaan Yang Bahabai Seperti Saya Katakan Kemarin Pak Nabi Jin Pak Oke Oke Saya Sikit saja Sikit saja Ini Masih banyak Teman-teman Yang Ingin Terakhir Ini Pak Sud Nah Sedangkan Kita Baca Disuruh Al-Alam Menciptakan Manusia Segumpal Darah Betul Kalau Ikro Ikro Mengatakan Tuhai Bertama Nah Saya Baca Disuruh Asada Bahwa Allah Itu Menciptakan Manusia Dari Tanah Sama Seperti Kejadian Terdahulu Mana yang Kita Ikuti Berarti Allah Itu Dua Begitu Begitu Saja Pak Yusuf Kalau Mereka Mungkin Ada Juga Kawan-kawan Yang Menonton Islam Disini Biar Tahan Semua Tuhan Yesus Memberkati Ya Oke Baik Kita Ke PTL PTL Malam Pak Silahkan Pak Ya Ini Kembali Manusia Pembohong Lagi Ini Pak Mengakunya Misionaris Padahal Dia Mungkin Gak Tahu Apa Arti Misionaris Itu Tapi Dia Mengaku Dia Seorang Misionaris Terus Saya Dengar Di Videonya Pak Yusuf Tadi Juga Yang Dari Dia Itu Tatanya Bermuhabalah Sejak Kapan Pula Kita Orang Kristen Ini Kenal Bermuhabalah Ya Pak Iya Yang Dia Bilang Apa Namanya Wakil Pendeta Senior Wakil Pendeta Senior Maksudnya Ada Jabatan Itu Gak Di Gereja Kalau Tempat Saya Gak Ada Wakil Pendeta Senior Gak Tahu Kalau Di Tempat Mungkin Ini Pak Mungkin Jabatan Dari Ini Kali Dari Gereja Di Arab Saudi Kali Pak Ini Isinya Kan Lawak Lawakan Aja Pak Dia Itu Pertama Dia Misionaris Tapi Di Cerebon Sejak Kapan Ada Misionaris Di Cerebon Dia Gak Tahu Kalau Misionaris Itu Pasti Maksudnya Ke Pelosok Pelosok Pak Yang Belum Dijangkau Teknologi Orang Yang Masih Menyembah Pohon Yang Masih Menyembah Batu Itu Yang Diberikan Berita Keselamatan Itu Misionaris Ini Sama Persis Kayak Sinandar Kalau Saya Bilang Yang Ngakunya Evangelis Tapi Dia Gak Ngerti Apa Itu Tujuan Dan Kerja Seorang Evangelis Tapi Dengan Banggonya Misionaris Kalau Di Indonesia Biasanya Diutusnya Keluar Negeri Kalau Dilempar Kepedesan Itu Istilahnya Penginjilan Aja Tapi Kalau Kalau Di Indonesia Biasanya Kalau Disebut Sebagai Misionaris Dari Indonesia Itu Sebagian Besar Pasti Utusnya Ke Keluar Ya Ke Filipin Ke Afrika Ke Negara-negara Yang Memang Masih Membutuhkan Banyak Tenaga Pelayan Injil Tapi Tapi Kalau Untuk Dalam Negeri Itu Biasanya Lebih Menggunakan Pakai Kata Penginjilan Nah Kalau Dari Luar Yang Masuk Kepedalaman Itu Disebut Memang Misionaris Karena Misionaris Itu Biasanya Sifatnya Internasional Keluar Betul Pak Atau Di Istilah Kalau Tempat Saya Saya Kebetulan Orang Batak Itu Zending Dulu Pak Itu Kurang Lebih Sama Misionaris Saya Bilang Orang Ini Tidak Ngerti Arti Misionaris Tapi Dia Mengaku Sebagai Seorang Misionaris Dan Omongan Dia Itu Yang Tadi Pak Yusuf Putarkan Itu Dari Yang Dia Bicarakan Itu Ketahuan Bahwa Ini Bohong Semua Gitu Pak Apalagi Yang Dia Bilang Bermuhabalah Itu Sejak Kapan Orang Kristen Tau Bermuhabalah Bermuhabalah Bertilawa Iya Sejak Kapan Pula Ayat-ayat Alkitab Ditilawatilkan Gitu Pak Aneh Pokoknya Jadi Tadi Yang Disampaikan Pak Liendo Kalau Tidak Salah Pak Itu Bagus Yang Dilekan Artinya Dia Analisa Dia Tajam Jadi Dan Menurut Saya Benar Artinya Karena Ada Kekhawatiran Ini Karena Teknologi Membuat Semuanya Terbuka Artinya Kita Bisa Menjangkau Negara Mana Pun Atau Apa Namanya Pembicara Mana Pun Tanpa Sekat Sekat Atau Batas Negara Lagi Kan Mungkin Mungkin Kita Sama-sama Ingat Dulu Pada Saat Salman Rusdi Mem Apa Namanya Mem Buat Buku The Satanic Verses Itu Betapa Hebohnya Islam Waktu Itu Satu Dunia Loh Heboh Itu The Satanic Verses Itu Tapi Waktu Itu Kan Tidak Terbuka Seperti Sekarang Artinya Buku Itu Bisa Diredam Dan Tidak Beredar Di Banyak Negara 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 Tertentu Mungkin Yang Bisa Beredar Kan Dan Tidak Diterjemahkan Juga Kedalam Negara Negara Bahasa Negara Yang Lain Tapi Kalau Seperti Sekarang Waduh Waduh Kita Buka Buka Sebentar Aja Apa Yang Diomongkan Oleh Ya Seperti Channel Pak Yusuf Ini Kemudian Kita Bisa Juga Lihat Channel Apologet Kristen Lainnya Di Dalam Negeri Kita Bahkan Yang Di Luar Negeri Pun Kita Bisa Buka Yang Banyak Orang Ikuti Juga Mengenai Christian Prince Kemudian David Wood Sam Sam Banyak Sekali Yang Dimana Kita Juga Melihat Kalau Saya Bilang Tidak Mengerti Kitab Mereka Ini Mereka Tidak Mengerti Sama Sekali Isi Kitab Sehingga Kalau Perdebatan Atau Diskusi Di Tempat Pak Yusuf Ini Cukup Banyak Dan Saya Beberapa Kali Mengikuti Begitu Kita Tanya Mereka Menanyakan Kepada Kita Kita Jawab Penjelasan Kita Juga Tidak Bertenet Artinya Kita Jawab Ayat Dengan Ayat Lagi Karena Semuanya Di Alkitab Itu Nyambung Artinya Dari Kitab Kejadian Sampai Wahyu Itu Ada Kaitan Semua Sebenarnya Tapi Kalau Begitu Kita Ambil Ayat Al-Quran Yang Mereka Miliki Kita Tanyakan Satu Ayat Nah Itu Mutarnya Sampai Ke Ujung Dunia Mutar Keliling Mutar Gasing Saya Bilang Ini Orang Sebenarnya Tidak Paham Dengan Kitab Sendiri Tapi Mulai Mengutik Mutik Kitab Orang Lain Nah Jadi Dia Lebih Paham Dengan Kitab Kita Daripada Kitab Sendiri Kalau Saya Lihat Sementara Kalau Kita Sendiri Betul Yang Pak Yusuf Katakan Itu Kita Tidak Ada Ya Buat Apa Kita Bahas Kitab Mereka Begitu Kita Buka Satu Ayat Bingung Semua Sebenarnya Buat Apa Kita Bahas Kitab Itu Seperti Dikatak Injil Yohanes Itu Adalah Hadis Katanya Gitu Ya Pak Ya Menurut Dia Menurut Dia Kan Hadis Nah Kalau Saya Bilang Al-Quran Itu Dongen Bagaimana Kalau Kita Kembalikan Seperti Itu Ya Makanya Saya Bilang Kalau Kita Mau Bahas Al-Quran Mereka Apakah Mereka Siap Saya Rasa Tidak Siap Bahkan Itu Ya Ada Berjuta Juta Kelemahan Yang Kita Bisa Angkat Dari Situ Gitu Cuman Kita Kan Tidak Tertarik Untuk Membahas Hal Seperti Itu Karena Ayat Alkitab Itu Satu Ayat Saja Sudah Sangat Luar Biasa Pemahamannya Untuk Kita Memahami Kehidupan Yang Sesungguhnya Itu Sudah Sangat Jelas Jadi Kita Sebagai Orang Kristen Apalagi Sebagai Hamba Tuhan Sama Sekali Tidak Tertarik Untuk Lirik Lirik Al-Quran Cuma Begitulah Mereka Ini Kan Ya Karena Memang Mereka Tidak Paham Kitabnya Dan Juga Mereka Itu Sebetulnya Pengen Dukungan Butuh Dukungan Dari Kekristenan Dari Alkitab Iya Betul Kemarin Saya Ada Pernah Dengar Itu Jadi Ada Pendebat Muslim Masuk Di Channel Siapa Saya Lupa Dia Sampai Bilang Kami Mengakui Isa Atau Yesus Katanya Kenapa Kalian Tidak Mengakui Muhammad Saya Ketawa Ini Mengemis Jadinya Mengemis Karena Mereka Mengakui Adanya Isa Atau Kita Yesus Kita Katakan Lah Sama Tetapi Kenapa Umat Kristen Tidak Mengakui Muhammad Makanya Mereka Ini Sekarang Ini Suka Mengambil Sepotong Ayat Cocokmologi Bahwa Ini Adalah Nubuatan Tentang Muhammad Jadi Kayak Tadi Ada Lagi Saya Tonton Di Channel Kristen Ada Yang Dari Yesaya Dia Pakai Bahasa Ibrani Bahasa Ibrani Apa Yunani Tadi Si Kainama Itu Yang Mengatakan Bahwa Di Yesaya Itu Ada Guahira Bahasa Aslinya Itu Artinya Sebenarnya Guahira Waduh Saya bilang Ini cocok Mologi Nah Kemudian Ada Lagi Yang Yang Ayat Mana Yang Mereka Putar Balikan Katanya Ini Sebenarnya Nubuatan Mengenai Muhammad Batu Penjuru Itu Jadi 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 Ini Saya bilang Aneh Jadi Kayak Mengemis Ke Alkitab Supaya Bagaimana Supaya Muhammad Itu Diterima Diterima Sebagai Nabi Yang Kalau Hitungan Mereka Kedulu Lima Kita Yang Nabi Kedua Nama Sudah Ada Itu Paul Zang Jadi Kita Tidak Pernah Hitung Jumlah Nabi Karena Itu Tidak Penting Sama Sekali Ya Makanya Jadi Saya bilang Ini Ajaran Memang Apa Ya Ya Mungkin Buat Teman-teman Muslim Yang Ada Di Di Room Ini Yang Nonton Ya Marilah Gunakan Akal Sehat Menggunakan Logika Untuk Bisa Mencerna Apa Yang Ustadz-Ustadz Katakan Gitu Ya Kita Tidak Menyalahkan Anda Beragama Islam Atau Tidak Tapi Kalau Seorang Ustadz Sudah Mulai Menjual Bahwa Dia Tadinya Berkeyakinan Sebagai Seorang Kristen Kemudian Mengaku Misionaris Kah Pendeta Kah Kardinal Kah Evangelis Kah Ya Kalau Yang Seperti Itu Ya Patut Dipertanyakan Kalau saya Bilang Jadi Akal Katanya Kalau Seperti Siapa Aditya Pernah Diskusi Dengan Saya Bahwa Umat Muslim Itu Selalu Menggunakan Akal Sehat Saya Bilang Akal Sehat Dari Mana Kalau Yang Seperti Ini Yang Yang Seperti Itu Saja Mereka Tidak Bisa Cernak Seperti Si Aditya Yang Mengatakan Bahwa Dia Ini Sangat Mengagumi Abdul Somad Abdul Somad Kan Juga Mengatakan Ada Jin Kafir Di Salib Katanya Sementara Pak Kece Juga Bilang Bahwa Yang Dekat Dengan Jin Itu Adalah Muhammad Jadi Ini Saling Membongkar Kedoknya Sendiri Aneh 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 Orang Memang Ya Tapi Saya Rasa Betul Yang Kata Pak Liendu Tadi Bahwa Akhir Akhir Ini Memang Terjadi Tsunami Tsunami Murtad Pertobatan Yang Banyak Dari Saudara Saudara Kita Muslim Yang Mungkin Tidak Terbuka Tidak Terekspos Secara Terbuka Karena Mereka Mungkin Kita Tahu Bahwa Apabila Seorang Murtad Maka Halal Darah Bahkan Satu Keluarga Disaling Bunuh Bunuhan Kalau Saya Lihat Karena Memang Halal Darah Kalau Orang Itu Sudah Murta Dari Islam Mungkin Ini Juga Yang Membuat Bahwa Saudara Saudara Kita Yang Mengalami Pertobatan Tidak Tidak Berani Secara Terbuka Gitu Pak Jiwa Diselamatkan Mereka Yang Mendengarkan Channel Ini Saja Pak Tidak Sedikit Mereka Yang Murta Pak Setuju Pak Betul Pak Saya Juga Yakin Mereka Memang Tidak Mau Tampil Karena Mengingat Resiko Resiko Seperti Itu Jadi Ya Kita Juga Mengerti Ya Karena Memang Seperti Yang Saya Bilang Tidak Mudah Seseorang Meninggalkan Islam Itu Tidak Mudah Ya Karena Ada Harga Ada Harga Yang Harus Dibayar Betul Apalagi Kalau Dia Meninggalkan Islam Dan Mengikut Yesus Pak Tikul salib Pasti Akan Berat Memang Makanya Saya Juga Salud Channel Pak Yusuf Ini Yang Yang Kemarin Itu Apa Namanya Menampilkan Saudara-saudara Kita Yang Bertobat Dan Itu Sebenarnya Perlu Keberanian Yang Luar Biasa Untuk Muncul Di Muka Publik Seperti Itu Puji Tuhan Luar Biasa Mereka Semuanya Sangat Diberkati Kalau Saya Lihat Karena Apa Yang Mereka Sampaikan Itu Kalau Saya Lihat Ditonton Oleh Ribuan Orang Pasti Saya Bilang Pasti Ada Jiwa Yang Tersentuh Dengan Apa Yang Mereka Sampaikan Karena Itu Adalah Kesetian Ternyata Dari Kehidupan Mereka Gitu Mungkin Gitu Aja Pak Yusuf Yang Bisa Sampai Malam Ini Maju Terus Pak Yusuf Salam Kemenangan Salam Kemenangan Pak Amen Kita Ke Hernowo Selamat Malam Pak Pajar Hernowo Selamat Malam Salam Pak Salam Kemenangan Pak Ya Shalom Salam Kemenangan Pak Iya Pak Memang Saya Dengarkan Mulai Awal Ustaz Kadrun Hasan Pak Hasan Menyunggu Masalah Almasih Sudah Diterangkan Almasih Kata Beliau Kalimatullah Kalimatuhu Tapi Si Kadrun Ini Gak Nyambung Pak Kalimat Kalimat Itu kan Kalimat Itu kan Artinya kan Bisa Diartikan Tulisan Bisa Diartikan Ucapan Kan Gitu Pak Jadi Kalimat Allah Itu Ucapan Allah Itu Sendiri Dia Enggak Enggak Mengakui Dia Enggak Mengakui Ini Kadrun Hasan Tadi Kan Enggak Mengakui Salmasih Itu Sebagai Tuhan Biasalah Itu Antikris Namanya Iya kan Pak Iya Betul Jadi Sebenarnya Coba lah Orang-orang Islam Ini Ustaz Ustaz Yang Kadrun Kadrun Ini Kalau Terama Itu Umatnya Itu Dengan Di Doktrin Di Luar Al-Quran Ini Malah Dia Membeli Pelajaran Umatnya Kepada Dari Alkitab Dia Anu Pak Ngambilnya Pak Kan si Hasan ini Tadi Pak Iya Yang Katanya Injil Yohanes Itu adalah Hadis Iya kan Sejak Kapan Umat Kristen Itu Mengenal Hadis Mungkin Ya Hadis Dari Kepala Batuk Si Hasan Ini Pak Kadrun Pak Gitu Aja Pak Terus Terang Saya Ini Memang Dulunya Memang Islam Saya Ini Islam Tapi Ya Sepedengar Saya Itu Ustaz Ustaz Itu Memang Memang Gitu Itulah Pak Kutbahnya Itu Padahal Sudah Dijelaskan Disitu Kan Di Al-Ma'idah Di Mariam Di Al-Ma'idah Itu Yang saya Gak Apal Yang bunyinya Itu Apa Namanya Kamu Tidak Dipandang Sedikitpun Beragama Ya kan Menganut 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 Dari Injil Dan Taurat Lagi Pula Ada Wahai Ahlul Kitab Ya Ahlul Kitab Itu Sesudahnya Ya Ahlul Kitab Sesudahnya Gini Gini Itu Nanti Ditambahin Dalam Kurung Ya Ahlul Kitab Wahai Ahli Kitab Muhammad Dalam Kurung Padahal Di Ayatnya Aslinya Itu Kata-kata Muhammad Memang Gak Ada Disitu Itu Yang Dinamakan Kitab Yang Sempurna Gak Ditambah Gak Dikurangin Tetap Gitu Makanya Saya Gak Gak Itu Pak Kalau Memang Kalau Memang Al-Quran Itu Firman Allah Firman Allah SWT Katanya Firman Allah SWT Ada Berapa Ayat Ada 60-an Ayat Disitu Menerangkan Tentang Isa Al-Masih Yang Dibacakan Oleh Kadrun Hasan Ini Padahal Dia Udah Ngerti Beliau Kalimat Allah Kalimat Tuhu Bahkan Sampai Ilah Hinnas Kan Gitu Jadi Injil Yohanes Dikatakan Hadis Saya Saya Semenjak Masuk Ke Kristen Meninggalkan Islam Ini Gak Pernah Mendengar Pendeta Pendeta Ini Menerangkan Bahwa Yohanes Itu Artinya Hadis Kan Gak Pernah Kristen Itu Gak Pernah Mengenal Hadis Hadis Itu Ucapan Manusia Kita Kristen Itu Memang Memang Menteladani Tingkah Lakunya Dan Perbuatan Apa yang Dijalani Oleh Kristus Yesus Yang Adalah Menurut Saya Sekarang Dialah Tuhan Yang Benar Dialah Kalimat Tuhu Dialah Kalimat Allah Dia Firman Allah Dan Diterangkan Bahwa Awal Mulanya Adalah Firman Awal Mulanya Adalah Firman Kalimat Tuhu Berarti Firman Ya Itulah Awal Mulanya Isa Itu Udah Ada Memang Memang Isa Itu Kan Apa Namanya Pak Manusianya Isa Itu Nama Nama Manusianya Roh Yang Ada Di Dalam Isa Tersebut Itu Adalah Roh Allah Sesuai Dengan Kadrun Hasan Tadi Sebenarnya Umat Islam Sudah Tahu Semua Sebenarnya Sejarah Itu Bahwa Roh Allah Turun Dan Masuk Dalam Dalam Maria Keluarlah Seorang Manusia Lahirlah Seorang Manusia Yang Diberi Nama Isa Atau Yesus Yang Diberi Yesus Berarti Yang Keluar Dari Rahim Maria Itu Manusianya Tapi Rohnya Itu Roh Allah Kalimat Allah Nggak Ada Nabi Yang Nabi Semua Nabi Itu Lahir Dari Perbuatan Antara Suami Antara Laki-laki Dan Perempuan Kan Itu Cuma Yesus Aja Yang Asalnya Dari Roh Karena Kita Mempercayai Kristen Mempercayai Saya Sekarang Mempercayai Bahwa Allah Itu Sebenarnya Adalah Roh Rohul Kudus Kan Ada Disitu Disebutkan Sebenarnya Ya Kudusu Ya Maliku Ya Jabaru Ya Wadudu Jangan Hanya Diapalkan Doang Artinya Taksirnya Dikuat Dari Kemarin Saya mau Masuk Ini Memang Agak Susah Pak Memang Disini Musim Hujan Jadi Apalagi Ada Ustadz ini Ustadz Hasan ini Itu Pak Ya Pak Baik Ya Pak Makasih Pak Salam Salam Kemenangan Pak Salam Salam Kemenangan Pak Pajar Berkati Oke Kita Ke Pintor Halo Ho Selamat Malam Halo Ho Selamat Malam Halo Ho Tombol Suaranya Dibuka Pintor Halo Ya Pintor Halo Bisa Dengar Ya Dengar Pak Ya Selamat Malam Pak Silahkan Selamat Malam Pak Masih Menyimak Saja Pak Oke Baik Kita Ke Lobo Selamat Malam Lobo Ya Shalom Selamat Malam Pak Yusuf Salam Kemenangan Salam Kemenangan Pak Silahkan Ya Pak Kalau Saya Menanggapi Aja Pak Dari Saya Lihat Mengamati Video Video Kadrun Itu Semua Rata-rata Mereka Itu Semua Bertakia Aja Pak Gak Ada Yang Benar Semua Itu Pak Contoh Kenandaru Saya Pernah Lihat Waktu Dia Berdebat Sama Satu Apologet Kristen Disuruh Membuat Kalimat Yang Baru Untuk Terjemahkan Ke Bahasa Ibrani Ternyata Dia Gak Bisa Pak Dia Hanya Bisa Abjat ABCD Kayak Gitu Aja Pak Begitupun Juga Dengan Kayimana Kayimana Pun Sama Jadi Rata-rata Menurut Saya Kadrun Kadrun Itu Para Mualaf Itu Semua Itu Mereka Hanya Modalnya Itu Bertaki Aja Pak Tidak 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 Usah Saya Ke Bapak Selama Ini Kan Dari Pihak Kadrun Ini Kan Mempertanyakan Ketuhanan Yesus Satu Kemudian Mereka Mempersalahkan Rasul Paulus Katanya Rasul Paulus Itu Kan Pengajarannya Tidak Benar Mereka Tidak Menyelidiki Kisah Rasul Sembilan Bagaimana Tentang Rasul Paulus Jadi Kalau Kedepan Mungkin Bapak Lebih Membahas Kisah Rasul Paulus Ini Secara Lengkap Supaya Mereka Tanya Tanya Lagi Pak Pusing Kita Tanya Melulu Pak Tentang Rasul Paulus Ini Apa Mungkin Kita Membahas Rasul Paulus Supaya Mereka Mengerti Secara Detail Orang Apa Dia Dari Bangsa Apa Pengajarannya Bagaimana Kalau Nggak Mereka Akan Bertakia Terus Pak Lari Jauh Jauh Keaslian Alkitab Alkitab Sudah Palsu Jadi Semua Rata-rata Itu Mereka Saya Lihat Hanya Ambil Satu Ayat Tapi Sudah Untuk Memperlengkapi Mereka Punya Pertanyaan Bukan Mencari Kebenaran Tapi Pembenaran Yang Saya Lihat Seperti Itu Pak Selalu Semua Video-video Kadron Yang Saya Lihat Rata-rata Seperti Itu Pak Rata-rata Mereka Jadi Mungkin Bapak Kedepan Mungkin Bikin Counternya Seperti Itu Aja Pak Kalau Usul Saya Pak Jadi Apa Yang Mereka Pertanyakan Ayat-ayat Itu Yang Kita Bahas Pak Yang Bapak Nanti Uraikan Sedetail Mungkin Supaya Mereka Itu Bisa Mengerti Bahwa Kehidupan Rasul Paulus Seperti Apa Selama Ini Mereka Hanya Baca Satu Ayat Dipukul Rata Semua Baca Satu Ayat Pokoknya Mempersalahkan Rasul Paulus Seperti Kekristenan Dianggap Tuhan Yesus Membawa Ajaran Kristen Membuat Agama Kristen Padahal Tuhan Yesus Datang Tidak Membuat Agama Kristen Dia Tidak Membawa Satu Agama Tidak Seperti Nabi Muhammad Kan Nabi Muhammad Membawa Ajaran Islam Gitu Loh Bapak Bapak Mengakui Muhammad Itu Sebagai Nabi Tidak Bapak Berarti Tidak Perlu Menyebutkan Nabi Muhammad Pak Ya Sorry Pak Memang Muhammad Itu Bukan Nabi Kalau Menurut Saya Secara Pribadi Pak Ya Sebutkan Aja Muhammad Mereka Aja Sangat Tidak Sopan Pak Kalau Menyebutkan Tuhan Yesus Mereka Cuma Bilang Yesus Yesus Betul Tuhan Itu Dari Sononya Tuhan Betul Orang Kristen Kadang Justru Malah Terbalik Balik Tuhan Panggil Nama Sementara Muhammad Mereka Sebutkan Nabi Ya Pak Ya Minta Maaf Pak Ya 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 Betul Pak Saya terima Pak Terima kasih Banyak Pak Yusuf Ya Sama-sama Si Muhammad Aja Kalau Memang Dia Nabi Gak Mungkin dong Allah Itu Tidak Tahu Muhammad Itu Gak Bisa Baca Masa Jibril Itu Dikatakan Malaikat Juga Tidak Tahu Bahwa Muhammad Itu Gak Bisa Baca Sampai Tiga Kali Mau Dicekik Dia Itu Sampai Dia Lari Ketakutan Mesti Diselimutin Sama Istrinya Hadijah Jadi Ketika Dia Ngobrol Ngobrol Sama Teman-teman Sahabat Dia Dikatakan Itu Kamu Nanti Akan Jadi Seorang Nabi Nah Dari Bermula Dari Situlah Itu Dia Meyakini Bahwa Dia Nanti Adalah Seorang Nabi Jadi Sebenarnya Ayat Apa Yang Dia Baca Pun Kita Juga Gak Tahu Ayat Yang Pertama Yang Dikatakan Suruh Baca Suruh Baca Suruh Baca Pun Tidak Ada Itu Apa Yang Dibaca Jadi Kalau Orang Bilan Muhammad Tidak Bisa Baca Saya Juga Gak Ngerti Padahal Di Hadis Yang Lain Mengatakan Dia Bisa Baca Waktu Dia Menjelang Mau Meninggal Dia Mesti Minta Berarti Ini Kan Sudah Bertakiyah Lagi Pak Jadi Banyak Hal-hal Yang Saya Lihat Yang Aneh Khususnya Pak Khususnya Itu Orang-orang Yang Dari Tadinya Mengaku Kristen Pendeta Penginjil Apa Semua Terakhir Perdebatan Yang Nama Julius Konyol Semua Pak Konyol Banget Jadi Ini Yang Mungkin Saya Bisa Sampai Ke Bapak Mungkin Bapak Kalau Kedepan Ya Khusus Saya Pak Apa Yang Mereka Pertanyakan Selama Ini Bapak Hotbakan Semua Secara Detail Semua Biar Mereka Tidak Bertanya Tanya Lagi Itu Terima kasih Banyak Selamat Malam Tuhan Berkati Pak Selamat Malam Oke Kita Ke Waras Selamat Malam 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 Menurut Saya Pak Ustaz Ustaz Kadron Ini Sepertinya Sudah Ini Pak Nanti Kedepannya Apa Mengikuti Nubuat Rasulullah Sabhanahu Atala Rasulullah Kenapa Saya Bilang Begitu Pak Karena Orang 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 Ini Berlomba Menghapal Al-Quran Namun Sedikit Sekali Yang Berlomba Mengamalkan Isi Dan Kandungannya Itu Pak Itulah Nubuat Rasul Muhammad Mungkin Pak Jadi Mungkin Kedepannya Ya Begitu Pak Nantinya Jadi Saya Kira Wajar Wajar Saja Ini Pak Dan Nanti Akan Terjadi Pak Yang Memahami Ilmu Agama Beralih Di Tengah Tengah Masyarakat Tetapi Masyarakat Sudah Enggak Lagi Mendengar Patuah 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 Petuah Petuah Hanya Dijadikan Tontonan Bukan Dijadikan Tuntunan Lagi Ini Mereka Ini Nanti Pak Kedepannya Menurut Pak Yusuf Bagaimana Sepertinya Begitu Nantinya Sesuai Dengan Nubuatnya Rasul Ini Kalau Saya Terserah Mereka Mau Jadikan Tontonan Tuntunan Yang Penting Jangan Mereka Menjatuhkan Injil Jangan Memutarbalikan Ayat Alkitab Jangan Menyesatkan Orang Lain Seperti Nubuat Nubuatnya Nubuatnya Nanti Mereka Akan Hilang Sendiri Nanti Orang Lain Itu Kan Seharusnya Mereka Bisa Selamat Tapi Karena Dengar Takiyah Takiyah Kemohongan Kemohongan Kan Kasian Seharusnya Yang lain Itu Bisa Diselamatkan Tapi Karena Mereka Dengan Terlalu Licin Dan Terlalu Licik Bahkan Ngaku-ngaku Pendeta Misionaris Terus Kemudian Bisa Percaya Kepada Muhammad Ini Kan Menjadi Satu Nilai Yang Besar Untuk Orang-orang Yang Lain Ikut Ikut Nanti Ikut Percaya Kepada Muhammad Juga Ini Yang Kita Sebagai Hambat Tuhan Saya Sebagai Hambat Tuhan Sangat Konsen Untuk Menyuarakan Ini Supaya Teman-teman Di Muslim Juga Tahu Kalau Ustadz-ustad Ini Sedang Bertakiyah Dan Juga Yang Kristen-Kristen Yang Istilahnya Yang Imannya Masih Rendah Imannya Belum Memahami Kebenaran Firman Jangan Sampai Mereka Ini Terpesona Dengan Kata-kata Yang Kata-kata Yang Menyesatkan Seperti Yang Disuarakan Itu Pak Tadi Si Hase Mereka Ini Berlomba-lomba Menghapal Al-Quran Pak Namun Sedikit Sekali Orang Mereka Mereka Ini Mengamalkan Isi Dan Tandungannya Al-Quran Itu Mengorek Agama Orang Lain Terus Jadi Persis Banget Pak Nubuatnya Nabi Mereka Itu Tanpa Mereka Sadari Mereka Sebenarnya Nanti Suatu Saat Ya Akan Punah Sendiri Pak Seperti Yang Dibilang Nabi Muhammad Itu Eh Jangan Nabi Ya Pak Ya Mesti Muhammad Kadrun Itu Pak Gitu Aja Baik Pak Waras Terima Kasih Pak Terima Tuhan Berkati Oke Teman Teman Kita Dibatasi Dengan Waktu Dan Kondisi Sekali Lagi Terima Kasih Buat Semuanya Yang Sudah Ikut Di Dalam Channel Ini Doa Kami Buat Anda Semua Yang Belum Bisa Berdiskusi Kami Arahkan Untuk Program Selanjutnya Mohon Maaf Karena Kita Dibatasi Dengan Waktu Dan Kondisi Kami Mengasihi Anda Semua Dan Tetap Maju Tetap Kuat Di Dalam Tuhan Tetap Cinta Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mengasihi Kita Semua Tuhan Yesus Memberkati Dan Salam Kemenangan Untuk Kita Semua Amen